Keyboard Immortal Season 72, Hancur Putri Mahkota menjelaskan, ada beberapa pelayan di dalam, jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku menjatuhkan mereka. Dia pasti tidak bisa mencapai ini dengan kultifasinya. Kenapa kamu harus melumpuhkan pelayanmu sendiri? Zuan bingung. Putri Mahkota berkata, bagaimana kita bisa memberitahu orang lain setelah hal seperti ini terjadi? Saya tidak ingin mempercayakan keselamatan saya sendiri di tangan lebih banyak orang daripada yang diperlukan. Lebih jauh lagi, aku tidak bisa menjamin bahwa para pelayan ini bukanlah mata-mata yang ditanam oleh orang lain, jadi sebaiknya kita membuat mereka pingsan untuk saat ini. Zuan mengangguk ke dalam. Wanita ini secara alami cocok untuk posisi tinggi. Dia mempertimbangkan hal-hal dari sudut yang berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Namun, dia harus mengakui bahwa rencananya lebih bisa diandalkan. Putri Mahkota melihat melalui lubang tersembunyi. Ada dua pelayan mengobrol di sudut Tenggara. Ada seorang pelayan yang sedang membereskan barang-barang di sebelah barat. Ada dua di dekat pintu masuk. Petik 2. Zuan melengkungkan bibirnya. Dia bahkan tidak berada di dalam ruangan, namun masih ada begitu banyak pelayan yang berjaga. Bagaimanapun juga, Putri Mahkota benar-benar Putri Mahkota. Zuan pindah untuk melihatnya. Dia ingat di mana mereka masing-masing. Putri Mahkota mundur sedikit. Wajahnya agak merah, tapi untungnya, terlalu gelap untuk diceritakan. Ketika orang ini baru saja pindah, dia menyentuh wajahnya secara tidak sengaja. Namun, dia dengan cepat ingat bahwa ketika Zuxi Cixin menemukan mereka, bukan hanya wajahnya yang tersentuh. Keduanya bahkan berciuman. Wajahnya segera menjadi lebih merah. Ekspresinya menjadi bertentangan juga. Baiklah, aku sudah punya ide. Bagaimana cara membuka mekanismenya? Zuan bertanya. Putri Mahkota datang. Ketika saya menghitung sampai tiga, Anda harus menyerang dan menahan mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk memperingatkan penjaga di luar. Petik dua. Oke, Zuan memusatkan perhatiannya. Dia mendengarkan hitungan Putri Mahkota. Begitu mencapai tiga, cahaya tiba-tiba muncul di atasnya. Dia segera bergegas masuk. Para pelayan itu berbalik dengan bingung ketika mereka mendengar suara itu. Sayangnya, ada kabur di depan mata mereka, dan kemudian mereka pingsan. Keduanya di pintu masuk ingin lari. Zuan dengan tegas menggunakan grengale untuk segera bergerak di belakang mereka dan menjatuhkan mereka. Tubuh mereka jatuh kembali ke dalam ruangan. Putri Mahkota telah merangkak keluar dari jalan rahasia saat ini. Zuan memperhatikan bahwa jalan rahasia itu sebenarnya berada di atas tempat tidur. Tapi setelah dipikir-pikir, ini masuk akal. Ini akan memungkinkan dia untuk segera melarikan diri selama upaya pembunuhan saat dia sedang tidur. Syukurlah pelayan Rong Mo milikmu tidak ada di sini. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu. Zuan menghela nafas lega. Putri Mahkota menjawab, dia pergi bersamaku ke istana seratus bunga. Dia sedang menunggu di luar saat itu dan mungkin sedang mencariku sekarang. Itu sebabnya dia tidak ada di sini. Zuan mengangguk. Sesuatu yang begitu besar terjadi pada Putri Mahkota. Akan lebih aneh jika Rong Mo tidak mencarinya. Dia menatap pelayan yang tidak sadarkan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tidak akan membunuh mereka juga, kan? Putri Mahkota mengerutkan kening. Apakah mereka melihat wajahmu barusan? Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kalau begitu tidak perlu. Mengapa saya harus membunuh mereka? Putri Mahkota mendengus. Apakah aku benar-benar pembunuh yang tidak pandang bulu di matamu? Zuan terkekeh canggung dan tetap diam. Putri Mahkota melepas topeng yang menutupi wajahnya. Kemudian, dia mengeluarkan satu set pakaian dari dada ke samping. Dia berkata dengan nada serius, kemarilah. Mengapa? Zuan bingung, tapi dia masih berjalan. Bantu aku berpakaian. Putri Mahkota berkata dengan acu-ta'acu, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Zuan tercengang. Kau ingin aku membantumu berpakaian? Dia bahkan merasa seperti sedang melihat anak kecil saat itu juga. Mengapa Anda membutuhkan bantuan untuk mengenakan pakaian Anda? Anda benar-benar cocok untuk Putra Mahkota bodoh itu. Seolah melihat niatnya, Putri Mahkota berkata, Pakaianku selalu rumit. Saya memiliki beberapa pelayan yang membantu saya berpakaian normal. Aku tidak bisa memakainya sendirian. Zuan menyuarakan jawabannya. Dia tahu bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Dia pindah ke sisinya dan berkata, Apa yang harus saya lakukan? Putri Mahkota memberinya pandangan. Kemudian, dia membuka ikat pinggangnya, membiarkan gaun itu meluncur ke bawah kulitnya yang halus, memperlihatkan tubuh putihnya yang bersinar. Napas Zuan segera menjadi tergesa-gesa. Pada saat itu, dia sedikit terkejut. Situasi macam apa ini? Kamu sudah melihat semua yang seharusnya tidak kamu lihat. Apa yang terlihat di wajahmu? Suara Putri Mahkota secara mengejutkan tenang, tetapi dadanya yang naik turun menunjukkan bahwa dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Zuan berkata dengan senyum pahit, Itu adalah situasi yang tidak bisa aku kendalikan. Putri Mahkota merentangkan tangannya. Bawa pakaian itu ke sana dan bantu aku memakainya. Zuan merasa seperti sedang dilecehkan sekarang, tapi apalagi yang bisa dia katakan dalam situasi seperti ini. Dia hanya bisa dengan patuh membawa mereka. Dia harus mengakui bahwa pakaian ini cantik, dan cukup rumit. Mustahil bagi seseorang untuk berpakaian sendirian. Zuan diam-diam membantunya berpakaian. Wajah Putri Mahkota benar-benar merah selama seluruh proses ini. Beberapa saat kemudian, bibir merah Putri Mahkota terbuka lagi. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Zuan menyuarakan persetujuannya. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Aku harap kamu juga bisa melupakannya. Putri Mahkota menarik napas dalam-dalam. Bagus. Zuan tidak sembrono seperti biasanya. Dia tahu bahwa pihak lain sangat peduli tentang ini, jadi sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Anda di masa depan dan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk membayar Anda atas bantuan Anda hari ini. Adapun hal lain, Anda tidak perlu memikirkannya. Aku tetaplah Putri Mahkota pada akhirnya. Status kita. Bulu mata Putri Mahkota bergetar. Emosinya jelas ada di mana-mana sekarang. Dipahami. Zuan menganggup terus-menerus. Putri Mahkota ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, saya dan Putra Mahkota tidak pernah melakukannya. Zuan tercengang. Kenapa kau mengatakan itu padaku? Putri Mahkota memalingkan wajahnya, seolah-olah dia kesal. Tidak apa. Gelombang sedang melonjak di dalam Zuan sekarang. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan sebelumnya, itu hanya tebakan. Sekarang dia mendengar dia mengakuinya sendiri, ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Yang lebih mengejutkan adalah, mengapa dia mengatakan ini padanya? Jangan bilang dia mengembangkan perasaan positif padaku setelah melihat betapa gagahnya aku hari ini. Tapi itu masuk akal juga. Dengan betapa tegak dan tampannya aku, aku lebih baik dari yang gendut dalam segala hal. Tidak mengherankan sama sekali bahwa dia menyukaiku. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Putri Mahkota yang malu-malu, yang saat ini sedang merapikan rambutnya, menatap Zuan, yang membantunya mengenakan ikat pinggangnya. Bagian belakang kepalanya terbuka. Kilatan dingin tiba-tiba melintas melewati mata Putri Mahkota. Dia melepas jepit rambut emas dan menikamnya dengan kejam ke bagian belakang kepalanya. Jepit rambut emas berkedip dengan cahaya biru samar, jelas sesuatu yang telah direndam dalam racun untuk waktu yang lama. Setelah ditusuk, target pasti akan mati. Namun, jepit rambut emas ini tidak menusuk kepala Zuan. Sebaliknya, itu berhenti satu inci sebelum menyentuhnya. Bukan karena dia menunjukkan belas kasihan, melainkan karena tergenggam di antara dua jari. Ekspresi Putri Mahkota berubah. Bagaimana kamu tahu aku akan membunuhmu? Mereka sangat dekat sehingga hampir tidak mungkin untuk berjaga-jaga kecuali pihak lain waspada sepanjang waktu. Zuan menjentikan pergelangan tangannya. Gelombang kekuatan menyebar dan jepit rambut emas disita dari tangannya. Kemudian, dia perlahan berdiri. Sejujurnya, aku tertipu pada awalnya. Zuan membuang jepit rambut emasnya. Dia menghela nafas. Putri Mahkota yang cantik dan mulia melepas pakaiannya di depanku tanpa menahan sama sekali. Pria mana di dunia ini yang bisa menahan godaan seperti itu? Bahkan pria yang paling tidak fleksibel pun mungkin merasa bahwa Putri Mahkota merasakan sesuatu untuknya. Hanya dengan begitu dia akan menelanjangi di depannya. Pikiran mereka bahkan mungkin mulai berkeliaran dan mereka mungkin merasa bahwa mereka memiliki kesempatan dengan Putri Mahkota. Kamu bahkan menekankan bagaimana kamu tidak melakukan apapun dengan Putra Mahkota. Ini akan membuat pikiran seorang pria menjadi lebih gila bahwa ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mengambil tempat Putra Mahkota dan menjadi pria Anda. Petik 2. Lalu kenapa kau mencurigaiku? Inilah yang tidak bisa dipahami oleh Putri Mahkota. Lagi pula, orang ini tampak seperti contoh model orang mesum. Dia mengorbankan dirinya dan memasang perangkap madu besar ini, namun dia berhasil melihatnya. Bab 712, Hadiah Zuan menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, itu karena kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Anda hanya perlu menambahkan bahwa Anda masih perawan. Itu terlalu dipaksakan. Awalnya, kesan saya tentang Anda adalah orang yang mulia, secara alami berstatus tinggi. Bahkan saat kau melepas semua pakaianmu tanpa syarat apapun dihadapanku, itu cocok dengan jenis gaya itu. Namun, Anda bersikeras bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Putra Mahkota, yang langsung mengubah Anda menjadi seorang wanita muda yang baru saja membangkitkan perasaan cintanya. Perubahan mendadak ini tidak benar-benar menyatu dengan baik, jadi mau tak mau aku mulai khawatir. Wajah Putri Mahkota memerah. Aku sudah melangkah sejauh ini, namun kamu masih menganalisis semuanya dengan sangat dingin. Apakah kamu bahkan seorang pria pada saat ini? Petik 2 Zuan tersenyum. Apakah aku laki-laki atau tidak? Bukankah kamu sudah mengalaminya sebelumnya? Dia ingat adegan yang dia lihat ketika dia baru saja bangun. Ekspresinya segera menjadi tidak wajar. Orang ini seperti keledai yang aneh. Jika dia bukan laki-laki, maka tidak ada orang lain yang mungkin laki-laki. Zuan melanjutkan, saya sudah menjadi waspada ketika Anda membungkam utusan bordir itu. Lagi pula, mereka tidak tahu identitas Anda, mereka hanya akan memberikan petunjuk kecil, namun Anda membunuh mereka. Lalu seseorang yang mengalami seluruh peristiwa seperti saya, bagaimana mungkin Anda merasa nyaman dengan saya? Itulah mengapa semakin lembut dan semakin baik kamu memperlakukanku, semakin aku menjadi khawatir. Zuan terkekeh. Tentu saja, alasan mengapa aku dituntun sejauh ini olehmu adalah karena aku seseorang yang terlalu luar biasa. Semua gadis cantik akhirnya menyukaiku. Saya pikir inilah yang terjadi di sini. Petik 2. Putri Mahkota. Orang ini benar-benar tidak tahu malu ke tingkat yang tak terbayangkan. Wanita, katakan padaku, bagaimana aku harus berurusan denganmu? Zuan mengulurkan tangan dan meraih dagunya, mengangkat kepalanya. Sayangnya, Putri Mahkota dengan keras kepala menyentakkan kepalanya ke samping. Dia jelas penuh dengan kengganan dan kemarahan. Anda telah berhasil mengendalikan Bilinglong untuk plus 233 plus 233 plus 233. Wajah Zuan menjadi dingin. Dia mengerahkan kekuatan, dengan kasar membawa kepalanya kembali. Wanita, kamu sepertinya tidak mengerti situasimu saat ini. Putri Mahkota mencibir. Apa? Mungkinkah kamu berani membunuhku? Zuan mengerutkan kening. Sejujurnya, ini memang agak sulit. Statusnya terlalu istimewa. Putri Mahkota tertawa jijik ketika dia melihat keraguannya. Tentu saja kamu tidak akan berani. Cepat dan lepaskan aku. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Janji saya terhadap Anda sebelumnya masih berlaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Anda dan memajukan karir Anda. Zuan menghela nafas. Memang, aku tidak bisa membunuhmu. Namun, dengan memprovokasi saya seperti ini, sepertinya Anda tidak sadar bahwa ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda. Apa? Jantung Putri Mahkota mulai berdebar. Dia sudah memiliki firasat buruk. Zuan mengungkapkan seringai jahat. Dia mengulurkan tangannya ke lehernya dan mulai memijatnya dengan lembut. Jika aku memaksamu untuk tidur denganku di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan. Kamu berani. Ekspresi Putri Mahkota berubah. Lagi pula, orang ini adalah orang mesum yang menjijikan. Anda telah berhasil menjebak Bilinglong untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan mengangkat bahu. Dan kenapa aku tidak? Bagaimanapun, kita adalah satu-satunya yang tahu. Mengetahui Anda, bahkan jika saya melakukan sesuatu kepada Anda, karena pertimbangan identitas Anda, untuk klan B, atau bahkan untuk ambisi Anda sendiri, Anda tidak akan mengungkapkan apapun. Apakah saya benar atau salah? Wajah Putri Mahkota berubah beberapa kali. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, sebagian besar dari apa yang dia katakan itu benar. Bisakah dia benar-benar keluar dan menuduhnya? Jika dia melakukan itu, maka dia akan selesai, dan begitu pula klan B. Zuan tertawa ketika dia melihat ekspresinya berubah. Dia mengangkat dagunya dan memberinya ciuman yang kuat. Hmm, Putri Mahkota berjuang keras. Terakhir kali mereka berciuman adalah karena mereka ingin melewati Zuxi Cixin. Sekarang, mereka berada di tempat pribadi. Bagaimana dia bisa setuju dengan hal semacam ini? Zuan terpisah dari bibirnya. Dia berkata sambil tersenyum. Ini adalah hukuman karena mencoba membunuhku. Lain kali kamu memikirkan hal seperti itu, aku tidak akan begitu sopan. Putri Mahkota jatuh dengan lemah ke tempat tidurnya dan mulai merintih. Aku tidur denganmu tanpa pakaian apapun sampai aku bangun. Kemudian, saya diraba-raba dan dicium oleh Anda. Jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Saya memiliki kemuliaan klan di pundak saya. Setelah sesuatu terjadi, semua orang di klan B akan dibungkam. Bagaimana saya bisa mengambil taruhan itu? Tentu saja membunuhmu itu pilihan paling aman. Dia telah mengalami lebih banyak bahaya dalam beberapa jam terakhir daripada yang dia alami dalam dekade terakhir atau lebih dalam hidupnya. Dia mengalami rollercoaster emosi. Sekarang, dia akhirnya pingsan. Zuan tetap diam. Dia tahu bahwa jika itu orang lain, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama. Ini adalah sifat manusia. Lebih jauh lagi, dia mengambil keuntungan darinya hari ini. Itulah sebabnya dia tidak terlalu kesal. Namun, dia jelas tidak akan mengakuinya. Aku juga tersentuh dan dicium olehmu. Apakah kemurnian saya tidak berarti apa-apa? Apakah melihatku menangis sepertimu? Putri mahkota bahkan tidak tahu bagaimana menangis lagi ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Setelah waktu yang lama berlalu, dia dengan muram berkata, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tiba-tiba, ada keributan di luar. Siapa kalian? Kamu berani menerobos masuk ke istana timur. Petik 2. Suara si Jun bisa didengar. Kami menerima laporan dari penjaga bahwa Putri mahkota diculik oleh seorang pria. Itulah mengapa kami datang untuk memeriksa keselamatan Putri mahkota. Zuan dan Putri mahkota saling bertukar pandang. Mereka tidak menemukan kita di luar sana, jadi mereka kembali ke sini untuk membuktikan bahwa kamu tidak berada di istana timur. Selir bayi, Jalang itu benar-benar ingin membunuhku. Putri mahkota berkata dengan marah. Apakah kamar pribadi Putri mahkota adalah tempat yang bisa kalian masuki hanya karena kalian mau? Suara Piao Duandiao dan Jiao Si Gun terdengar. Mereka jelas yang menghentikan para penyusup. Huff, aku bertugas memeriksa istana, jadi tentu saja aku punya wewenang untuk melakukan ini. Mengapa Anda memberi saya begitu banyak alasan? Apakah karena ada sesuatu yang memalukan sehingga Anda tidak bisa memberi tahu orang lain? Si Jun berkata dengan arogan. Dia dilahirkan di bawah klan berpengaruh, dan dia sendiri memiliki status tinggi. Dia jelas tidak terlalu peduli dengan dua penjaga kecil. Yang diperiksa Sir Si seharusnya subjek luar, kan? Kapan para wanita istana menjadi bagian dari manajemen Sir Si? Suara wanita terdengar. Mata Putri mahkota berbinar. Ini adalah pelayan pribadinya Rong Mo. Sepertinya gadis ini tidak bodoh. Dia tidak menemukan saya di istana seratus bunga dan kembali untuk menstabilkan situasi di sini. Suara feminin lain terdengar. Tuan Si hanya peduli dengan keselamatan Putri mahkota. Jadi kita harus memastikan ini dengan benar. Mungkinkah kalian semua bahkan tidak mempercayaiku? Petik 2 Ekspresi Putri mahkota berubah. Dia berkata pelan, Itu selir Su yang mulia. Anda harus pergi melalui jalan rahasia. Semua upaya mereka akan sia-sia jika mereka melihat Suan di sini. Oke, Suan tidak ragu sama sekali. Dia segera bersiap untuk pergi melalui Lorong di samping tempat tidur. Tunggu. Putri mahkota menangkapnya. Batalkan acu poins mereka terlebih dahulu. Tetapi jangan biarkan mereka melihat Anda. Suan memuji perhatian wanita ini terhadap detail di dalam. Dia mengangguk, dan kemudian berubah menjadi bayangan. Dia membuka segel mereka, dan kemudian dia melompat ke jalan rahasia. Putri mahkota dengan cepat menyegel terowongan rahasia itu lagi. Namun, Suan tiba-tiba berbalik dan memberinya ciuman. Aku hanya akan memperlakukan ini sebagai hadiah karena telah menyelamatkanmu. Kemudian, dia pergi sambil tertawa. Putri mahkota mencengkeram mulutnya. Dia malu dan panik. Orang ini, aku harus membayarnya kembali nanti. Tapi dia tidak bisa diganggu untuk marah sekarang. Dia dengan cepat merapikan tempat tidur. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang keberadaan jalan rahasia ini. Pintu terbanting terbuka begitu dia menyelesaikan semua ini. Jelas bahwa Rongmo, Piao Duandiao, dan Jiao Sigun, orang-orang ini tidak dapat menghentikan pasukan gabungan selir Su dan Si Jun. Putri mahkota juga ada di sana, tetapi dia benar-benar tidak berguna. Tidak hanya dia tidak menghentikan mereka, dia bahkan mengikuti keduanya dengan penuh semangat seolah-olah ada beberapa drama untuk ditonton. Putri mahkota sangat marah ketika dia melihat ekspresinya. Tidak peduli seberapa Zuan, dia masih jauh lebih bisa diandalkan daripada orang ini. Selir Su dan Si Jun menerobos masuk tampak seperti mereka sudah percaya diri dalam kemenangan mereka. Namun, ketika mereka melihat Putri mahkota duduk di tempat tidur, mereka benar-benar terpana. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Putri mahkota berkata dengan dingin, Apa? Ada yang salah denganku berada di kamarku sendiri. Sementara itu, Zuan baru saja keluar dari ujung jalan rahasia. Dia bisa merasakan bahwa ada orang di mana-mana di Istana Kekaisaran. Dia tahu bahwa semua penjaga Istana Kekaisaran sedang mencari personel yang mencurigakan. Selanjutnya, gerbang Istana sudah ditutup, jadi dia meninggalkan semua pikiran untuk meninggalkan Istana. Dia menemukan tempat terpencil untuk berganti ke seragam utusan bordirnya, menjadi token emas 11 sekali lagi. Aku ingin tahu apa reaksi Putri mahkota jika dia tahu aku golden token 11. Dia tersenyum ketika dia merasakan rasa manis yang tersisa di bibirnya. Meskipun hari ini cukup berbahaya, secara keseluruhan, itu tidak terlalu buruk. Dia menuju ke halaman kecilnya sendiri dan memutuskan untuk bermalam di sana untuk mengusir badai ini. Tapi dia tercengang begitu dia mendekati halamannya. Dia memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang menunggu dalam penyergapan. Bab 713, Pendengaran Bersama Sosok Zuan membeku. Setelah diamati lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah sekelompok utusan bordir yang bersembunyi di dekatnya, dan yang memimpin sebenarnya adalah Zuxi Cixin. Dia mendengar jantungnya berdebar. Apakah dia akhirnya memberikan sesuatu di sepanjang jalan? Dia tanpa sadar ingin berbalik dan lari. Bagaimanapun, dia membawa Putri mahkota telanjang di pelukannya. Bahkan jika dia dijebak, ini adalah kejahatan yang cukup untuk eksekusinya. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Jika mereka di sini menunggu dalam penyergapan, maka itu tidak berarti bahwa mereka memiliki bukti. Jika dia melarikan diri, itu akan membuktikan kesalahannya. Bagian terpenting adalah bahwa penjaga istana kekaisaran telah dipindahkan, dan gerbangnya telah ditutup. Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian dia berjalan dengan tenang. Begitu dia menunjukkan dirinya, segera ada sekelompok utusan bordir yang mengelilinginya. Bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Zuan bertanya dengan suara mendung. Zuxi Cixin berjalan mendekat, ekspresinya agak rumit. Poken emas sebelas, tolong ikuti kami. Ada masalah yang perlu diselidiki. Masalah macam apa? Zuan dengan tenang bertanya. Zuxi Cixin menatapnya dalam-dalam. Dia tidak menjawab dan malah menunjuk ke arah bawahannya. Bawa dia pergi. Zuan tidak melawan. Dengan Grandmaster Semu di sini, semua perlawanan tidak ada artinya. Dia dengan cepat dibawa ke markas utusan bordir, rumah bordir. Dia dibawa ke kamar pribadi. Zuxi Cixin memberi isyarat agar semua orang pergi. Dia akan melakukan interogasi ini sendirian. Utusan bordir lainnya sedikit terkejut. Lagi pula, menurut peraturan, banyak orang harus hadir selama interogasi seorang penjahat sebagai cara untuk mengawasi orang lain dan mencegah kolusi. Komandan utama mereka melanggar aturan di sini. Namun, prestis Zuxi Cixin sangat bagus, dan yang diinterogasi adalah pendatang baru Golden Token Eleven yang misterius ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan dengan patuh menarik diri. Ketika semua orang pergi, Zuxi Cixin duduk di seberang Zuan dan dengan tenang menatapnya. Zuan sudah melepas topengnya. Lagi pula, pihak lain sudah tahu siapa dia. Kepala Komandan, kejahatan macam apa yang telah saya lakukan. Mengapa Anda perlu menangkap saya? Petik 2. Zuxi Cixin membanting meja dengan keras. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani menajiskan Putri Mahkota. Petik 2. Zuan langsung terlihat, ngeri. Kepala Komandan, dari mana kata-kata ini berasal? Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemberantasan seluruh klan seseorang. Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Siapa yang bercanda denganmu? Wajah Zuxi Cixin mendung. Seseorang melaporkan bahwa kamu dan Putri Mahkota melakukan hubungan terlarang. Apakah ini terjadi? Sama sekali tidak. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu tidak mempercayai Putri Mahkota? Zuan dengan cepat bertanya. Aku bahkan belum lama berada di Istana Kekaisaran. Siapa Putri Mahkota? Kenapa dia harus peduli padaku? Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memulai rumor dan menciptakan semua masalah ini. Mereka pasti buta. Dia tahu bahwa itu mungkin si Jun, tetapi dia tidak bisa mengatakan ini dengan keras, karena hanya mereka yang hadir yang tahu bahwa si Jun menerobos masuk ke kamar sang putri dengan sekelompok pria. Dia menonton begitu banyak detektif Conan di kehidupan masa lalunya. Para pelanggar akan selalu mengatakan sesuatu yang penting secara tidak sengaja. Itulah mengapa dia memastikan untuk memikirkan semua yang dia katakan dengan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang melaporkanmu. Bukan hanya satu orang yang melaporkanmu, ada pelayan, pelayan, dan bahkan Kasim yang secara pribadi menyaksikannya. Zuxi Cixin berkata dengan dingin. Itu tidak mungkin, karena aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Panglima, tolong tegakkan keadilan. Zuan berpikir dalam hati bahwa mereka mungkin hanya melihat punggungnya saat dia berlari paling banyak. Tidak mungkin mereka melihat wajahku. Putri Mahkota terkubur di dadaku sepanjang waktu, jadi semakin kecil kemungkinan mereka melihatku. Sepertinya mereka yang melaporkanku adalah orang yang mengatur skema ini. Lalu mengapa kamu tidak meninggalkan istana meskipun hari sudah gelap? Zuxi Cixin terus bertanya. Saya melihat hari sudah gelap, jadi saya memutuskan untuk tinggal di halaman saya. Eiterway, saya sendiri jika saya tinggal di luar juga. Saya mungkin juga tinggal di istana di mana lebih banyak hal terjadi. Zuan menjelaskan. Di mana lebih banyak hal terjadi. Zuxi Cixin tertawa karena marah. Menurutmu tempat seperti apa istana kekaisaran itu? Ada selir dan putri yang tinggal di sini. Bagaimana bisa seorang pria dengan santai tinggal di istana? Petik 2 Zuan bergumam, bukankah aku seorang utusan bordir? Apa gunanya status ini jika saya tidak menggunakannya? Petik 2 Zuxi Cixin Dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu mengapa kamu tidak ada di sana ketika kami datang lebih awal? Kemana kamu pergi begitu larut malam? Petik 2 Zuan berkata, saya hanya berjalan-jalan di sekitar istana kekaisaran. Belum lama saya datang ke sini, jadi saya ingin membiasakan diri dengan tempat ini. Saya khawatir serangan seperti terakhir kali mungkin terjadi, Jadi saya ingin lebih siap untuk berjaga-jaga. Dengan begitu, aku akan siap begitu sesuatu terjadi. Kamu akan berjalan-jalan di sekitar istana kekaisaran selarut ini. Zuxi Cixin tertawa lagi. Apa yang saya katakan sebelumnya? Istana kekaisaran penuh dengan orang-orang terhormat, dan Anda tidak dapat dengan santai berkeliaran di tempat ini. Anda harus menghindarinya. Apa kau sudah lupa? Tapi aku keluar sebentar karena bosan. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi curiga karena itu. Zuan dengan cepat berkata, Komandan, meskipun belum lama sejak saya bergabung dengan istana timur dan saya tidak mengenal putri mahkota terlalu lama, menilai dari apa yang saya tahu, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang terlarang dengan orang lain. Ria. Zuxi Cixin mendengus dingin. Jika bukan karena kepercayaanku pada karakter putri mahkota, apakah menurutmu yang mulia masih memiliki kesabaran untuk memintaku mengajukan begitu banyak pertanyaan? Zuan tampak terkejut. Jadi yang mulia yang ingin menanyaiku. Menurutmu apalagi, sekarang setelah sesuatu yang begitu besar terjadi, bagaimana mungkin yang mulia tidak terlibat? Zuxi Cixin berkata dengan dingin. Melalui analisis kami, kami telah menentukan bahwa Anda dan putri mahkota kemungkinan besar telah dijebak. Anda perlu memberitahu saya semua yang telah terjadi antara Anda dan putri mahkota. Hanya dengan begitu saya dapat menangani akibatnya dengan benar. Petik 2. Zuan berkata dengan ekspresi jujur, Komandan, mengapa kamu tidak percaya padaku? Benar-benar tidak ada yang terjadi antara aku dan putri mahkota. Saya belum melihat putri mahkota setelah saya meninggalkan ruang belajar ke Kaisaran. Dia jelas tidak akan mengakui hal ini meskipun dia merasakan ketulusan, merasa bahwa baik Kaisar dan Zuxi Cixin ingin berurusan dengan akibatnya. Meski begitu, begitu itu terjadi, putri mahkota mungkin akan tetap hidup, tapi dia pasti sudah mati. Dia masih ingat bagaimana meskipun dia dengan jelas menyelamatkan putri mahkota selama serangan Yun Jianyu, dia hampir kehilangan lengan karena dia menyentuhnya saat itu. Sementara hari ini, mereka berdua sudah melalui semua itu. Tidak mungkin Kaisar mengizinkan pria lain untuk menajiskan menantu perempuannya, kan? Zuxi Cixin menatapnya dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara mendung. Baik sekali. Di masa depan, tidak peduli apa yang orang tanyakan padamu, kamu hanya perlu menggertakkan gigimu dan mengatakan itu, apapun yang terjadi. Petik 2. Zuan menatapnya dengan heran. Apakah orang ini diam-diam membantunya? Sepertinya bantuan dari terakhir kali datang di kopling sekarang. Zuxi Cixin terbatuk. Suaranya kembali normal. Lalu apakah kamu melihat orang yang mencurigakan? Tidak. Zuan menggelengkan kepalanya. Seluruh istana menjadi gila tidak lama setelah aku pergi. Para penjaga Kekaisaran sepertinya sedang mencari seseorang. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi. Jadi saya kembali. Lalu, aku melihat kalian menunggu di sini. Zuxi Cixin duduk di kursinya lagi. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Dia mulai berpikir sendiri. Suara ketukan diperbesar di ruangan tertutup ini. Itu memberikan perasaan tekanan yang alami. Beberapa saat kemudian, Zuxi Cixin berkata, Seseorang akan membawamu ke penjara Kekaisaran untuk diinterogasi lebih lanjut sebentar lagi. Anda harus memahami apa yang harus Anda katakan dan tidak seharusnya Anda katakan ketika saatnya tiba. Selanjutnya, Yang Mulia telah memberitahu saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh mengekspos identitas Anda sebagai utusan bordir. Petik 2. Dipahami, Zuan tidak merasa seburuk itu di dalam. Karena Kaisar mengatakan ini, maka itu berarti dia masih ingin dia berurusan dengan Rajaki. Itulah mengapa selama dia tidak mengungkapkan bahwa dia melakukan sesuatu pada Putri Mahkota, maka Kaisar tidak akan membunuhnya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa masalah ini sampai ke penjara Kekaisaran. Bukankah seharusnya masalah ini diselidiki secara pribadi sebanyak mungkin? Memublikasikannya seperti ini akan menodai reputasi Putri Mahkota. Setelah sedikit ragu, Zuxi Cixin menjelaskan, tidak ada satupun raksasa di istana. Banyak kekuatan milik Rajaki. Mereka sudah mulai bergerak, jadi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan tenang? Identitas Putri Mahkota itu spesial, jadi kita tidak bisa menginterogasinya. Kami jelas harus mulai dari Anda. Petik 2. Zuan mengungkapkan senyum pahit. Orang-orang biasa di dunia ini sama sekali tidak memiliki otoritas. Ketika Zuxi Cixin pergi, dia dengan cepat diantar ke penjara Kekaisaran. Jenderal penjaga kanan Guozi menghela nafas saat melihatnya. Kakak Zhu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi dalam situasi seperti ini. Zuan memaksakan tawa dan berkata, aku juga. Guozi ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ragu-ragu. Sementara tidak ada yang memperhatikan, dia berkata melalui transmisi Qi, Direktur Kekaisaran, Komandan Kehakiman, dan Pengawas Petugas akan menginterogasi Anda satu demi satu. Semoga beruntung. Bab 714, Bagian 1, Ayah Mertua Terima kasih Saudara Guo atas pengingatmu. Zuan juga diam-diam menjawab. Persahabatan masa lalunya sekarang membuahkan hasil. Paling tidak, pihak lain akan membantunya sedikit dengan kemampuannya. Guozi menatapnya dalam-dalam, lalu diam-diam pergi. Zuan digiring ke sel khusus. Tubuhnya disegel oleh para ahli, dan ada rantai penuai jiwa yang diikatkan di sekelilingnya. Ini tidak hanya mencegahnya melarikan diri, itu juga mencegahnya membunuh dirinya sendiri. Semua ini diharapkan. Ekspresi Zuan tidak berubah. Eiterway, dia bisa menggunakan banyak ahliannya bahkan tanpa ki. Langkah-langkah ini tidak terlalu memengaruhinya. Yang dia khawatirkan malah sidang bersama yang akan datang. Dia merasa sedikit pusing ketika memikirkan hal ini. Dia hanya sekretaris putra mahkota yang sepele sekarang. Apakah perlu ada tiga pukulan besar ini untuk mengadakan dengar pendapat bersama? Dunia ini sedikit berbeda dari Cina kuno. Dengar pendapat bersama biasanya dilakukan oleh Komandan Kehakiman, Sensor Kekaisaran, dan Petugas Keamanan. Namun, karena masalah ini melibatkan Putri Mahkota, itulah mengapa Direktur Imperial dan Supervisor of Attendance menggantikan Imperial Censor dan Security Officer untuk mencegah keributan publik. Direktur Kekaisaran adalah salah satu dari sembilan menteri. Dia bertugas mengendalikan keluarga kerajaan, serta urusan kerabat dan bangsawan mereka. Karena ini melibatkan Putri Mahkota, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk memimpin masalah ini. Dia ingat cucuyan memberitahunya bahwa istri Direktur Kekaisaran Zensueyi sebenarnya adalah kakak perempuan Kaisar, Putri Changchuan. Orang-orang yang digunakan Kaisar untuk interogasi ini mungkin adalah orang-orang yang dia percayai sendiri. Komandan Kehakiman dan Pengawas Ajudan juga merupakan bagian dari sembilan menteri. Komandan Kehakiman Jiang Boyang bertanggung jawab atas penjara untuk memulai dan ahli dalam menilai kasus. Kasus pada tingkat ini secara alami membutuhkan kehadirannya. Ini bukan pertama kalinya Zuan berinteraksi dengannya. Selama kasus Cheng Siong, dia sangat menganjurkan agar Cheng Siong tidak bersalah, tetapi pada akhirnya, dia dipaksa untuk menyatakan kejahatannya. Cek cek cek, ini akan menjadi bentrokan yang sengit. Aku mungkin sudah selesai jika aku jatuh ke tangannya. Lirik, beracing decil stengiang di benak Zuan. Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu. Dia melakukan semua itu dengan identitasnya sebagai Golden Token Eleven. Apa hubungannya ini dengan identitas Sekretaris Putra Mahkota? Jiang Boyang mungkin tidak akan membenciku. Ya, saya harap ini masalahnya. Namun, Supervisor of Attendant itu merepotkan. Supervisor petugas murongtong dulunya adalah petugas keamanan, seorang pria dengan otoritas besar, namun karena Zuan dia dipindahkan ke posisi yang tidak berguna ini. Pria ini mungkin sangat membenci Zuan. Sejujurnya, apakah ada yang salah dengan Kepala Kaisar? Kenapa dua dari tiga anggota yang dikirim untuk interogasi ini berasal dari Faksi Rajaki? Dan mereka berdua memiliki permusuhan terhadap saya. Apakah ingin aku mati ketakutan? Jika aku mati, maka reputasi menantu perempuanmu juga akan hancur. Tapi ejekan pada akhirnya adalah ejekan. Dilihat dari waktunya di ibu kota, dia sudah tahu bahwa pengaruh Rajaki sangat mengakar. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar kali ini? Kuncinya adalah bahwa terlepas dari apakah itu Jiang Boyang atau Murongtong, seseorang adalah ahli dalam menyelidiki kasus, sementara yang lain adalah petugas keamanan, jadi dia juga seorang spesialis dalam masalah ini. Mungkin sulit bahkan bagi Kaisar sendiri untuk menolak penambahan mereka. Waktu tanpa sadar berlalu begitu saja. Segera setelah itu, ada seorang sipir yang datang untuk mengawalnya keluar. Tuan Zhu, tolong ikuti kami. Tuan Direktur Kekaisaran dan yang lainnya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2 Orang-orang ini masih berutang budi padanya dari pelarian para pembunuh dari terakhir kali, jadi itu sebabnya mereka semua berbicara dengan sopan. Mereka tidak mempermalukannya seperti penjahat biasa. Zhu-an dibawa ke kamar pribadi. Para sipir di sana berkata, Tuan Zhu, kami perlu menahan Anda karena konvensi. Mohon maafkan kami. Tidak apa-apa. Ekspresi Zhu-an tetap tenang. Para sipir menjepit tangan dan kakinya ke bangku kayu sambil memuji. Tuan Zhu benar-benar luar biasa. Kami telah bertemu banyak anggota pengadilan di sini, tetapi mereka semua menangis sedih atau sudah di samping diri mereka sendiri. Jarang melihat seseorang dengan ketenangan sir Zhu. Petik 2 Zhu-an tersenyum. Kekhawatiran adalah bunga yang dibayarkan oleh mereka yang meminjam masalah. Saya tidak bersalah dalam masalah ini, jadi tentu saja tidak perlu takut diinterogasi seperti yang lain. Petik 2 Semua sipir itu menyuarakan pujian mereka. Pintu terbuka pada saat ini, dan beberapa pejabat berjubah perlahan masuk. Yang memimpin adalah seorang penatua dengan wajah yang tampaknya menyimpan kepahitan dan kebencian yang besar. Rambut putihnya diikat dengan jepit rambut kayu, dan ada beberapa helai berantakan yang rontok. Dia memberikan perasaan putus asa. Ketika Zhu-an melihatnya, dia seperti melihat Jideng Tu Versi Lama. Tapi penampilan mereka sama sekali tidak mirip, jadi dia dengan cepat menghilangkan pemikiran bahwa ini adalah ayah Jideng Tu. Menurut seragamnya dan bagaimana dia berjalan di bagian paling depan, kemungkinan besar ini adalah Direktur Kekaisaran Zensuei. Jika dia menikahi kakak perempuan Kaisar, maka dia seharusnya seseorang dari generasi yang sama dengan Kaisar, kan? Mengapa Kaisar tampak seperti berada di puncak hidupnya, sementara orang ini tampak seperti sudah tua dan sekarat? Pejabat kedua adalah pria parubaya yang anggun dengan kulit yang halus. Rambutnya hanya beruban di sekitar pelipis, tapi ini hanya memberinya perasaan yang lebih terhormat dan elegan. Mudah untuk membayangkan berapa banyak gadis yang dia minati ketika dia masih muda. Dibandingkan dengan Direktur Kekaisaran, dia tampak jauh lebih tegak, dan rambutnya disisir dengan cermat. Pakaiannya disetrika dengan baik tanpa ada lipatan. Dilihat dari diagram harimau putih di seragam, ini mungkin komandan kehakiman Jiang Boyang. Zuan memberinya beberapa pandangan lagi. Dia bertarung melawan pria ini sebelumnya selama kasus Cheng Siong, tapi ini adalah pertemuan pertama mereka yang sebenarnya. Dia melihat Jiang Boyang tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menatap rambut berantakan Direktur Kekaisaran dengan ekspresi agak melengkung, seolah-olah dia sedikit sembelit. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, Tuan Zen, sebagai salah satu dari sembilan menteri, kami pejabat adalah contoh teladan bagi yang lain. Kami harus memperhatikan penampilan kami. Zen Sueyi tertawa. Sembilan menteri, kami sudah kehilangan kejayaan kami sebelumnya, bagaimana kami masih menjadi pejabat teladan? Akan lebih pas jika Anda memberitahu hal-hal ini kepada kanselir, Sekretariat Kekaisaran, dan Sekretariat Pusat. Petik 2. Kelopak mata Jiang Boyang berkedut. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Tapi tidakkah kamu merasa tidak nyaman dengan rambutmu seperti itu? Bagaimana kalau aku membantumu menyelesaikannya? Zen Sueyi dengan cepat menghindar ke samping. Kepala pria dan pinggang wanita adalah bagian yang tidak boleh disentuh oleh mereka yang bukan kekasih. Selain itu, saya merasa ini lebih alami, sehingga dapat lebih menunjukkan sifat saya yang tidak dapat diatur dan bebas. Murong Tong mencibir dari belakang. Kamu sudah memiliki satu kaki di kuburan, namun kamu masih berbicara tentang kekasih, tentang menjadi nakal dan bebas. Apakah kamu tidak takut Putri Changcuan akan membuatmu berlutut di papan cuci? Murong Tong adalah orang yang akrab. Zuan sudah bertemu dengannya beberapa kali. Zen Sueyi menjadi kesal. Hei, wajah arang, jangan melewati batas. Jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengekspos Anda untuk mengintip kamar dalam nyonya Yu saat itu. Murong Tong meledak dalam kemarahan. Kamu orang tua, bukankah kamu juga di sana saat itu? Juga, sudah berapa kali aku memberitahumu. Warna kulit saya adalah perunggu yang sehat dan indah dan bukan hitam. Zuan terkejut. Orang-orang ini harus menjadi bagian dari kam yang berbeda dan menjadi seperti air dan api. Mengapa mereka malah terlihat seperti teman lama? Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa semua pejabat di ibu kota ini agak saling mengenal. Mereka semua tumbuh dan berjuang untuk ambisi bersama. Baru kemudian mereka akhirnya memilih faksi berbeda yang ingin mereka layani. Meski begitu, persahabatan mereka sebelumnya masih ada. Klan mereka mungkin bahkan terhubung melalui pernikahan dalam berbagai cara, dan hubungan mereka rumit. Dengan demikian, itu tidak sampai pada titik di mana tidak ada pihak yang tidak bisa hidup berdampingan dengan yang lain di dunia ini. Jiang Boyang merasakan sakit kepala yang hebat saat mendengar mereka bertengkar. Dia mengabaikan mereka dan menatap Zuan. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa yang menahanmu? Jari-jarinya dengan lembut menyapu sambil berjalan, dan kemudian sebuah rantai putus dengan sendirinya. Sangat mudah untuk melihat seberapa dalam kultifasinya. Zuan tercengang. Orang ini tampaknya cukup baik. Tapi Jiang Boyang tidak melanjutkan untuk melepaskan belenggunya dan malah mulai memilah kerahnya yang menjadi sedikit bengkok. Kemudian, dia mundur selangkah untuk melihat Zuan. Setelah itu, dia duduk kembali dengan puas. Zuan tercengang. Kakak, apaan sih? Mengapa Anda berhenti hanya pada satu rantai? Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan bahwa rantai di tubuhnya sekarang simetris. Ketika dia mengingat kejengkelan pihak lain ketika dia melihat Direktur Kekaisaran, Zuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi saya baru saja bertemu dengan seseorang dengan OCD yang aneh. Saya hampir berpikir bahwa dia memiliki niat baik. Cukup? Cukup. Kita harus mengurus masalah utama terlebih dahulu. Jiang Boyang menghentikan dua individu yang berdebat. Zensuei yang berambut berantakan duduk dengan santai di posisi tertinggi. Kamu bisa mulai kalau begitu. Anda ahli dalam menilai kasus. Petik 2. Napas Jiang Boyang menjadi terengah-engah lagi ketika dia melihatnya duduk sembarangan di kursinya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya sehingga dia tidak perlu melihat pria ini lagi. Dia membanting meja, membuat suara keras. Zuan, aku memeriksa catatan gerbang istana dan menemukan bahwa kamu tidak pergi saat senja. Bisnis teduh macam apa yang kamu lakukan di istana? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab oleh Zuan. Zuxi Cixin menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai utusan bordir, yang membuatnya lebih sulit untuk menjelaskan mengapa dia tetap berada di istana. Merupakan pelanggaran besar bagi subjek untuk tidak meninggalkan istana saat senja. Mereka pasti akan dituduh mengganggu kamar harem. Tapi Zuan sudah siap untuk ini. Dia dengan tenang menjawab, Yang Mulia menugaskan saya sebuah misi rahasia. Itu sebabnya saya tidak meninggalkan istana. Petik 2. Ketiga orang itu saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa tidak bertanya, Misi rahasia macam apa? Zuan terkekeh. Aku sudah mengatakan itu adalah misi rahasia, jadi bagaimana mungkin aku bisa memberitahu orang lain secara acak? Murong Tong menjadi marah. Berat, lebih baik kamu singkirkan senyum itu sekarang. Kami yang menginterogasimu sekarang, jadi kamu harus mengerti posisimu. Fakta bahwa bocah ini membuatnya turun dari posisi petugas keamanan yang kuat ke posisi tidak bergunanya saat ini membuatnya benar-benar marah. Anda telah berhasil troll Murong Tong untuk plus 491 plus 491 plus 491. Bab 715, menghilang. Seorang pengunjung. Zuan bingung. Orang seperti apa yang akan mengunjunginya pada waktu seperti ini? Bisakah itu menjadi putri mahkota? Tidak. Putri mahkota saat ini terjebak dalam skema besar ini. Tidak mungkin dia memiliki waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin itu Zuxi Cixin. Apakah Kaisar mengirimnya untuk memastikan dia tahu apa yang harus dikatakan? Tapi saya pikir kita sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, bukan? Juga, Zuxi Cixin tidak perlu mengunjungiku seperti ini. Dia bisa langsung masuk. Sementara dia bingung siapa orang ini, sosok biru es dalam gaun panjang muncul di dekatnya. Dia terkejut. Cuyang. Ah, Zuxi Cuyang melakukan sprint kecil. Hanya ketika dia melihat bahwa suaminya tidak dipukuli, dia menghela nafas lega. Mengapa kamu di sini? Zuan terkejut dan senang melihatnya. Dia meraih tangan kecilnya yang sedingin es. Cuyang mendengus dan menarik tangannya kembali. Kegembiraannya segera menghilang, kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Siapa yang kamu harapkan? Putri mahkotamu itu. Anda telah berhasil mengatur Cuyang untuk plus tujuh tujuh plus tujuh puluh tujuh plus tujuh puluh tujuh. Zuan memaksakan tawa. Itu satu hal jika orang lain menjebakku, tetapi bahkan kamu berpikir seperti ini. Cuyang tampak agak terluka. Jika itu yang benar-benar kupikirkan, maka aku tidak akan mengunjungimu di pagi hari. Zuan merasa hangat di dalam. Dia meraih tangan kecilnya lagi. Bagaimanapun juga, istriku sendiri yang paling menghargaiku. Cuyang kemudian berkata, Meskipun kamu sesat, Dari pemahamanku tentang kamu, Bahkan jika kamu merindukan putri mahkota, Kamu hanya akan diam-diam mengejarnya ketika kamu 100% yakin itu akan baik-baik saja. Anda tidak akan pernah menyebabkan adegan sebesar itu. Petik 2 Zuan Kak, kita ada di penjara kekaisaran sekarang. Bukankah kamu terlalu kasar di sini? Seolah-olah dia menebak pikirannya, Cuyang mendengus dan berkata, Apa yang membuatmu begitu takut? Inilah yang kami ingin mereka ketahui, Bahwa Anda sama sekali tidak akan melakukan apapun pada putri mahkota. Dia menatap kedua sipir yang memantau situasi berdasarkan aturan. Para sipir itu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka segera menoleh, Seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Para sipir itu saling bertukar pandang dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Cufes Miss adalah kecantikan legendaris seperti yang dikatakan rumor. Tapi kenapa kepribadiannya tidak sedingin yang orang bilang? Tuan Zhu benar-benar beruntung memiliki istri yang luar biasa. Sial, dia akan melakukan sesuatu yang gila dengan gadis-gadis lain dengan tipe wanita seperti ini di rumah. Itu sulit untuk dikatakan. Cowok bosan bahkan wanita tercantuk setelah beberapa saat. Selanjutnya, Putri Mahkota juga cantik. Petik 2. Persetan, saya hampir merasa seperti Anda sedang berbicara tentang tas saya di rumah. Petik 2. Kamu berani bergosip tentang Putri Mahkota. Apakah kalian semua tidak menginginkan hidup kalian lagi? Sementara itu, Zhu Han bertanya, Cuyang, mengapa kamu datang ke sini hari ini? Aku menunggumu sepanjang malam kemarin. Cucuyang terlihat agak bersalah, tapi kemudian Yu Zhao memberitahuku bahwa sesuatu yang buruk terjadi padamu. Begitulah cara saya belajar tentang masalah ini antara Anda dan Putri Mahkota. Tapi sayangnya, saat itu sudah malam, jadi saya tidak bisa masuk ke dalam istana. Itu sebabnya saya hanya bisa menunggu sampai siang hari sebelum saya bisa meminta kakek untuk mengizinkan saya masuk. Petik 2. Saya bahkan hampir dihentikan oleh seorang kasim bermargawen di sepanjang jalan. Dengan berapa banyak orang yang berkerumun di sekelilingnya, dia mungkin adalah manajer umum yang melayani di sisi yang mulia. Cucuyang terdengar seperti dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Saya pikir saya sudah selesai dan bahwa saya bahkan akan dihukum oleh kakek, tetapi dia membiarkan saya pergi setelah hanya menanyakan identitas saya. Itu benar-benar aneh. Zhuang tersenyum. Dia berpikir bahwa dia tidak memberi kasim wen semua hadiah itu dengan cuma-cuma. Kemudian, setelah saya tiba di penjara kekaisaran, saya berpikir bahwa saya dapat menggunakan koneksi kakek dan kakek kedua untuk melihat apakah saya dapat melewati jenderal penjaga kanan. Namun, ketika dia mendengar bahwa saya datang menemui Anda, dia membiarkan saya langsung masuk. Cucuyang memandang Zhuang dengan aneh. Aku hampir merasa mereka berdua tidak menunjukkan kebaikan pada kakekku, melainkan padamu. Apakah Anda benar-benar melakukannya dengan baik di istana sendirian? Petik 2. Zhuang terkekeh. Tentu saja. Anda tahu pesona pria Anda dengan baik. Pria dan wanita sama-sama menjadi korban. Menjadi korban sepertimu di penjara kekaisaran ini sekarang. Cucuyang dengan dingin menyela. Zhuang. Ah, disangrai secara brutal tepat di tengah-tengah kesombonganku benar-benar terasa seperti sampah. Cucuyang dengan cepat bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Saya jelas dijebak. Zhuang mengulangi apa yang dia katakan kepada Direktur Kekaisaran dan yang lainnya. Bukannya dia tidak mempercayainya, melainkan karena ini adalah penjara kekaisaran, jadi mungkin ada telinga yang tidak diinginkan. Itu masih yang terbaik untuk bermain aman. Klansi terlalu tercelah. Wajah Cucuyang menjadi dingin. Dia secara pribadi mengalami ketidakberdayaan Sikun saat itu. Dia hampir mati di penjara Ursai karena Klansi. Dia segera mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa Klansi yang merencanakan semua ini. Zhuang menghela nafas. Akan lebih bagus jika hanya Klansi. Yang saya khawatirkan adalah bahwa orang di balik semua ini sebenarnya adalah Rajaki. Ekspresi Cucuyang berubah. Tidak mungkin, kan? Reputasi Rajaki selalu baik. Kali ini, masalah ini bahkan melibatkan keluarga kerajaan, jadi ini akan terlalu berisiko baginya. Setelah diekspos, semuanya akan berakhir. Petik 2 Di bawah pengaruh Klankin, kesannya tentang Rajaki tidak buruk. Kuharap itu bukan dia. Ekspresi Zhuang suram. Tetapi bahkan jika itu bukan dia, dia masih akan menggunakan kesempatan ini untuk melibatkan saya dan Putri Mahkota dalam skandal, sehingga melemahkan kekuatan pihak Putra Mahkota. Akan sangat bagus jika Anda setuju untuk mengikuti saya kembali ke Brightmoon City. Cucuyang secara alami menyimpulkan bahwa ini adalah pilihan yang tak terelakkan untuk Rajaki. Namun, setelah merasa sedih sesaat, dia dengan cepat bertanya, ada yang bisa saya bantu? Aku tidak bisa membiarkanmu terus dijebak oleh orang lain seperti ini, kan? Zuan menghela nafas dalam pujian di dalam. Istrinya benar-benar bukan hiasan yang cantik. Tidak heran dia bisa mengelola urusan Klanku selama ini. Ada sesuatu. Bisakah Anda membantu saya menyelidiki beberapa orang? Bantu saya mencari tahu Kasim dan penjaga mana yang menyatakan bahwa mereka melihat saya dan Putri Mahkota bersama dan menyelidiki latar belakang mereka. Lihat apakah mereka memiliki hubungan dengan Rajaki atau Klansi. Juga, bantu aku menyelidiki pelayan istana 100 bunga Sinrui. Lihat apa yang terjadi dengannya. Sinrui, cucu yang tercengang. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan kasus ini? Ini membuatnya bingung. Dia tidak tahu nama orang lain yang dia ingin dia selidiki, tetapi dia menyebut orang ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bantu saya memeriksa untuk melihat apakah dia masih di istana 100 bunga, apakah dia masih hidup. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa membantu saya melihat latar belakangnya. Zuan tidak menjelaskan secara detail. Dia tidak bisa memberitahunya tentang apa yang terjadi antara dia dan Putri Mahkota di istana 100 bunga, tapi dia bisa menyelidiki mereka secara rahasia. Selanjutnya, kunci dari semua ini adalah Sinrui. Baik, cucu yang tidak mempersulitnya. Tetapi bahkan jika saya dapat menyelidiki semua ini, semua ini ada di dalam istana kekaisaran, jadi penyelidikannya akan sangat lambat. Saya khawatir ini dapat memengaruhi hal-hal di pihak Anda. Petik 2 Zuan berkata, itu tidak masalah. Cari Permaisuri dan minta bantuannya. Tentu saja, Anda perlu menyelidiki Sinrui sendiri. Anda tidak dapat mempercayakan ini kepada orang lain. Permaisuri, cucu yang terkejut. Kami tidak memiliki persahabatan dengan Permaisuri. Dia mungkin tidak mau membantu. Zuan berpikir, Anda tidak punya apa-apa dengannya, tapi saya dan dia pasti melakukannya. Ketika kamu mencarinya, bantu aku memberitahunya, lebih baik menghancurkan batu giyok yang berharga daripada tetap aman seperti tembikar rendahan, dia akan mengerti dan membantumu. Cucu yang bingung. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bercanda pada saat kritis seperti ini. Karena itu, dia memilih untuk mempercayainya. Oke, aku akan mencarinya. Klan Cucu dan Kin adalah klan tingkat atas di pengadilan. Dia jelas punya cara untuk bertemu dengan Permaisuri. Setelah mengatakan ini, dia terburu-buru untuk pergi, tetapi Zuan menghentikannya. Kemarilah, beri aku ciuman. Tolong hibur suamimu yang ketakutan. Apakah kamu ingin aku mati karena malu? Cucu yang segera tersipu ketika dia melihat para sipir itu. Zuan menghela nafas. Aku benar-benar mungkin mati di sini. Kita mungkin tidak bisa berciuman lagi. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan itu. Cucu yang mulai panik. Dia langsung membungkam mulutnya. Kalau begitu beri aku ciuman. Zuan pindah ke tepi jeruji. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Cucu yang menggigit bibirnya. Pada akhirnya, kekhawatiran masih mengalahkan rasa malunya. Dia pindah untuk menciumnya. Kemudian, di bawah siulan dan ejekan para penjaga itu, dia lari dengan wajah merah. Aku akan berbicara dengan permaisuri. Semua sipir itu bergegas dengan penuh semangat ketika dia pergi. Tuan Zhu benar-benar tangguh. Kamu berhasil menjinakkan Ratu S dengan sangat baik. Petik 2. Kamu harus mengajari kami. Zuan tertawa ketika dia melihat ekspresi memohon mereka. Itu cukup mudah. Anda hanya perlu lima kebenaran esensial. Lima kebenaran esensial. Semua sipir saling memandang dengan cemas dan bertanya. Yang pertama adalah Pan An. Eh, ini adalah pria tampan yang legendaris. Yang kedua adalah Keledai. Kamu harus seperti aku di bawah sana. Kemudian, dia menjelaskan tiga kebenaran lainnya. Dia mengobrol dengan mereka sambil bertanya tentang apa yang terjadi di istana sekarang. Setelah beberapa jam berlalu, Cucuyan bergegas kembali dengan informasi baru. Ah Zhu, aku sudah menghubungi permaisuri. Dia tidak mengatakan apakah dia setuju atau tidak. Dia hanya mengatakan aku mengerti. Zuan mengangguk. Itu cukup bagus. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Petik 2. Cucuyan segera menambahkan, Ngomong-ngomong, Kamu menyuruhku untuk melihat Sin Rui dari istana seratus bunga itu. Saya memeriksanya, Dan dia sepertinya menghilang kemarin. Petik 2. Bab 716, dibungkam. Lenyap. Zuan mengangkat alis. Sebenarnya, ini juga dalam harapannya. Seseorang yang penting tidak mungkin tertinggal untuk diselidiki. Meskipun apakah dia hilang atau dibungkam, Dia condong ke arah yang terakhir. Tapi dia saat ini berada di balik jeruji besi Dan memiliki satu miliar hal untuk dikhawatirkan. Dia bahkan tidak bisa meminta orang lain menyelidiki masalah ini. Ngomong-ngomong, Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan baik selir istana seratus bunga? Zuan bertanya. Cucuyan meminta maaf, Matanya berkabut. Saya terlalu terdesak waktu, Dan ini adalah penyelidikan tentang masalah istana, Jadi saya belum punya waktu untuk menyelidikinya. Zuan memegang tangannya dan berkata, Aku terlalu tidak sabar. Anda tidak perlu repot lagi dengan masalah ini. Mari kita tunggu kabar dari pihak permaisuri dulu. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan permaisuri? Tepatnya. Kenapa? Mata cucuyan penuh dengan kebingungan. Kenapa setelah dia tahu aku datang karenamu? Ekspresinya berubah sangat aneh. Ketika dia mendengar apa yang Anda katakan kepada saya untuk memberitahunya, Dia tidak hanya tidak marah, Nadanya malah menjadi lebih ramah. Zuan tersenyum. Mungkin karena permaisuri berhutang budi padaku. Itu sebabnya dia bersedia membantu saya menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Cucuyan menghela nafas lega. Itu bagus kalau begitu. Cucuyan pergi setelah mereka berdua mengobrol lebih lama. Dia bisa membedakan apa yang penting sekarang. Dia tahu tinggal di sini lebih jauh tidak ada artinya, Dan dia harus mengirim anak buahnya untuk menyelamatkan Zuan. Dia tidak bisa mempercayakan segalanya kepada permaisuri. Zuan sangat tersentuh. Dia mengingatkannya bahwa dia benar-benar tidak boleh melakukan sesuatu yang terlalu gegabuh, Atau dia mungkin ditipu oleh orang jahat. Pada saat yang sama, Dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki beberapa kartu untuk dimainkan, Bahwa dia kemungkinan besar akan mampu melewati cobaan ini. Lagipula, Dia telah menonton begitu banyak pertunjukan di dunia masa lalunya. Dia tidak ingin Cuyan melakukan sesuatu yang bodoh demi menyelamatkannya. Cuyan juga orang yang sangat tajam. Dia segera menyadari apa yang dia katakan dan menjawab, Wajahnya memerah, Omong kosong macam apa yang kamu pikirkan. Kemudian, Dia berkata dengan senyum yang indah, Aku tahu kamu peduli padaku. Jangan khawatir, Saya pernah mengelola kelancu sebelumnya, Jadi skema jahat macam apa yang menurut Anda belum pernah saya lihat. Zuan sekarang merasa nyaman. Aku hampir lupa bahwa istriku tersayang adalah wanita yang luar biasa, Haha. Masih ada beberapa sipir di dekatnya, Jadi Cuyan masih malu. Dia tidak bisa menangani istilah, Istri tersayang, Dan dengan cepat pergi karena malu. Para sipir berlari untuk berkonsultasi lagi dengan Zuan tentang kahliannya. Dia membual sedikit kepada mereka sambil bertanya kepada mereka tentang beberapa masalah istana. Selirbai, Selirbai jarang keluar, Saya tidak berpikir ada banyak orang yang tahu apa yang dia lakukan. Saya mendengar bahwa pelayannya telah pergi selama beberapa hari. Mungkin lebih dari itu, Setelah sesuatu yang begitu besar terjadi di istana timur, Istana seratus bunga jelas harus tetap rendah hati. Itu normal bagi pelayan pribadinya untuk tidak menunjukkan dirinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Putri Mahkota, Maka Selirbai mungkin benar-benar menjadi kandidat yang paling cocok untuk naik ke posisi Putri Mahkota. Zuan mulai berpikir sendiri setelah mendengar obrolan mereka. Beberapa saat kemudian, Dia bertanya, Momo ngomong, bagaimana dengan Putri Mahkota? Ah, topik ini agak sensitif karena kami berdua terlibat dalam kasus ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa membicarakannya. Para sipir saling bertukar pandang, Dan kemudian mereka berkata sambil tertawa, Tuan Su terlalu sopan. Kita semua tahu bahwa kalian berdua dianiaya. Bukan masalah besar untuk memberitahumu sama sekali. Petik 2 Tepat, kemarin pagi, Sesepu istana memeriksa tubuh Putri Mahkota. Tidak ada jejak Putri Mahkota yang dilanggar oleh seorang pria. Bukan itu saja, Saya mendengar bahwa Putri Mahkota masih perawan. Petik 2 Bagaimana mungkin, Putra Mahkota dan Putri sudah menikah begitu lama. Bagaimana mungkin dia masih perawan? Putra Mahkota kita itu. Mereka mungkin tidak akan berbicara banyak jika hanya karena fakta bahwa Zuan telah melindungi mereka setelah pembunuh Sekte Iblis melarikan diri. Itu masih karena informasi telah membuktikan bahwa Putri Mahkota tidak bersalah sehingga mereka berani membahas hal-hal ini. Zuan terbatuk dan berkata, Semuanya, Tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Saya pikir itu hanya gosip yang ingin memfitnah Putra Mahkota. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda jatuh ke dalam perangkap mereka. Para sipir sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi itu dia, Tuan Zhu, Anda telah menyelamatkan kami lagi. Mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan mengucapkan terima kasih. Zuan mulai berpikir sendiri lagi setelah menyuarakan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa Putri Mahkota benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia menikah, namun dia masih perawan. Namun, dia mungkin memiliki lebih banyak masalah untuk ditangani nanti karena informasinya telah bocor. Kaisar tidak akan membuat keputusan yang buruk untuk mengekspos itu, kan? Mungkinkah itu Vaksir Rajaki? Tapi bukankah itu sepenuhnya membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam masalah ini? Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin besar sakit kepalanya. Dia merasa hal-hal yang terjadi di latar belakang tidak sesederhana itu. Waktu berlalu begitu saja, para sipir yang mengobrol dengan Zuan sudah bubar. Zuan duduk sendirian di sel penjara sendirian, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saatnya makan, seorang sipir menurunkan nampan makanan dan kemudian berbalik untuk pergi. Zuan tidak menyangka ini akan menjadi waktu makan begitu cepat. Dia menatap mangkuk besar di depannya. Para tahanan yang dikurung di penjara kekaisaran bukanlah orang biasa, jadi makanannya sangat enak. Dia benar-benar mulai lapar setelah berguling-guling sepanjang malam. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sipir. Tunggu. Apa itu? Sipir itu berbalik, nadanya agak tidak sabar. Zuan menatapnya dan bertanya, mengapa kamu terlihat asing? Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Sipir itu menjawab, oh, itu karena saya baru saja dipindahkan ke sini. Zuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memanggil General Guo untuk saya? Saya memiliki beberapa informasi penting untuk dibagikan dengannya. Petik 2. Sipir itu berkata dengan tidak sabar, makan saja barang-barangmu. Kamu pikir General Guo punya waktu untuk bertemu denganmu. Dia pergi sambil mengutuk dirinya sendiri sesudahnya. Zuan menunduk untuk melihat makanannya. Dia mulai berpikir sendiri. Beberapa saat kemudian, General Pengawal Kanan Guo Zi masuk bersama sekelompok orang. Tuan Zhu, Tuan Direktur Kekaisaran dan yang lainnya ingin menginterogasi Anda lagi. Zuan tetap berada di sel tanpa bergerak. Guo Zi tidak menerima balasan apapun bahkan setelah memanggil beberapa kali. Ekspresinya berubah. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia dengan cepat membuka sel penjara dan bergegas ke sisi Zuan. Ketika dia melihat warna ungu di wajah Zuan, dia dengan cepat berteriak, dia diracun. Cepat dan bawa seorang tabib ke Kaisaran. Petik 2. Para sipir dengan cepat bergegas keluar. Guo Zi melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan racun dari tubuh Zuan. Zenzui, Jiang Boyang, dan Murong Tong semua bergegas ketika mereka mendengar berita itu. Sesuatu telah terjadi. Zuan diracun. Apa yang kalian semua lakukan? Ketiga tetua berteriak dengan marah dan khawatir. Zuan, yang telah berbaring di tanah, tiba-tiba duduk. Saya baik-baik saja. Hah, Guo Zi bingung. Bukankah orang ini sedang sekarat beberapa saat yang lalu? Zuan menunjukkan senyum minta maaf kepada pihak lain. Terima kasih telah membantu saya, saudara Guo. Aku benar-benar tidak berdaya sekarang. Dia sudah menjadi curiga ketika dia melihat penjaga penjara yang tidak dikenal itu. Lagi pula, setelah menyelamatkan pembunuh sekte iblis, dia mengenal hampir semua sipir. Mereka semua mengobrol bersama, dan hubungannya dengan mereka sangat baik. Bahkan jika ada sipir baru, mengapa mereka menggunakan orang baru untuk merawat tahanan yang begitu penting? Pasti ada yang salah dengan sipir baru ini. Reaksi pertama Zuan adalah seseorang ingin membungkamnya. Namun, dia tidak yakin siapa yang menginginkan dia mati. Yang paling mencurigakan adalah Guo Zi, karena ini adalah wilayah kekuasaannya. Tidak ada yang bisa mengurus masalah ini lebih baik dari dia. Tapi dia tidak berani mengungkapkan kecurigaan itu sebelumnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura di racun. Ketika Guo Zi bergegas masuk, dia sudah bersiap segera untuk menghindari pihak lain menyelesaikan pekerjaan ketika dia masuk. Ketika pihak lain membantunya mengeluarkan racun, dia diam-diam menggunakan Heaven Devouring Art. Jika Guo Zi benar-benar ingin menyakitinya, maka Zuan akan segera menyedotnya hingga kering. Namun, Ki Guo Zi lembut dan bermanfaat. Dia benar-benar telah membantu Zuan mengeluarkan racun. Meski begitu, Zuan tidak berani bertindak sembarangan. Dia baru bangun setelah Jiang Boyang dan yang lainnya tiba. Dia tidak bisa mempercayai siapapun. Jiang Boyang mungkin adalah orang yang paling dia percayai, karena dia memiliki tingkat persahabatan tertentu dengan kepala sekolah yang cantik itu. Tentu saja, dia tidak akan sepenuhnya mempercayai pria itu hanya karena itu, karena ketiga menteri ini mewakili semua jenis kekuasaan. Mereka saling menjaga satu sama lain, jadi tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Murong Tong segera mengerutkan kening. Zuan, apa yang terjadi? Zuan menghela nafas. Dia menunjuk mangkuk nasi di sudut. Seseorang ingin membunuhku. Bab 717, bukti tak terbantahkan. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Siapa itu Zuan? Dia adalah seorang penjahat yang terlibat dalam skandal dengan putri mahkota sekarang. Ada pasang mata yang tak terhitung jumlahnya saat ini, namun seseorang ingin membunuhnya. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Jiang Boyang tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjuk Zuan. Ketika dia melihat makanan yang terbalik, butiran beras berserakan di mana-mana di rumput kering, dia segera mengungkapkan ekspresi penderitaan. Zenzuei dan Murong Tong keduanya berbalik dan menatap Guozi lagi. Pada saat itu, mereka bisa merasakan kekuatan aura yang meletus darinya. Hah, mengapa orang ini sangat marah? Apakah dia marah karena seseorang mencoba membungkam masalah ini, atau karena Zuan? Mungkinkah dia memiliki persahabatan dengan Zuan yang tidak mereka ketahui? Murong Tong dengan cepat berkata, cepat dan periksa racun di dalamnya. Tidak mungkin mereka percaya bahwa itu beracun hanya karena Zuan mengatakan itu. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka dipimpin oleh hidung seperti ini. Penjara kekaisaran mengunci tahanan yang sangat penting, jadi ada personel khusus yang memeriksa racun. Yang ditugaskan untuk tugas itu dengan cepat datang dengan jarum perak. Kemudian, dia membawa makanan itu ke hidungnya untuk mengendusnya. Dia bahkan menjelatnya dengan ujung lidahnya. Alis Zuan terangkat ketika dia melihat ini. Bukankah ini terlalu banyak dedikasi? Jika itu adalah tumpukan kotoran yang diracuni, apakah dia akan menjelatnya juga? Sipir itu dengan cepat meludahkan benda-benda di mulutnya. Dia bangkit dan berkata, makanan itu mengandung zombie poison. Meskipun racun ini tidak fatal, itu bisa membuat seseorang kehilangan akal dan menjadi mayat hidup. Ekspresi semua orang menjadi serius ketika mereka mendengar laporan itu. Racun itu tidak dimaksudkan untuk membunuh Zuan. Apakah mereka khawatir membunuhnya akan terlalu jauh, mempertaruhkan terlalu banyak? Tapi mengubahnya menjadi mayat hidup adalah bentuk lain dari membungkamnya. Direktur kekaisaran yang berambut berantakan Zen Sui akhirnya angkat bicara. Dia menatap Guo Zi dengan dingin. Siapa yang mengantarkan makanan Zuan hari ini? Guo Zi dengan cepat memanggil seseorang untuk memeriksanya. Hasilnya membuat ekspresinya berubah beberapa kali. Ada orang baru yang dipindahkan. Dia sudah tidak terlihat dimanapun. Benar-benar memalukan. Anda benar-benar mengizinkan seseorang untuk menerobos masuk ke penjara kekaisaran dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah Anda bahkan menginginkan posisi Anda sebagai jenderal penjaga kanan lagi? Jiang Boyang sudah sangat marah. Ketika dia melihat rambut berantakan Zen Sui, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan diri. Guo Zi menjadi sasaran untuk melampiaskan amarahnya. Guo Zi mulai berkeringat. Ekspresinya penuh dengan rasa malu. Aku akan segera menyelidiki orang ini. Dia tidak takut pada Jiang Boyang. Meskipun pangkat resmi pihak lain lebih tinggi darinya, mereka berasal dari departemen yang berbeda, dan karena itu, yang terakhir tidak bisa menyuruhnya melakukan apapun. Namun, sesuatu yang besar telah terjadi di wilayahnya sendiri. Jika Kaisar mengkritiknya, dia tidak akan mampu menanggung kesalahan itu. Lebih jauh lagi, dia dan Zhu An bahkan saling memanggil saudara, namun sesuatu hampir terjadi pada Zhu An di wilayahnya sendiri. Ini terlalu memalukan. Ekspresi Jiang Boyang dengan demikian sedikit meredah. Namun, dia tidak bisa tetap berada di penjara yang berantakan. Dia segera bangkit untuk pergi dan memberi isyarat kepada sipir untuk membawa Zhu An ke ruang interogasi. Ketika yang lain tiba, Jiang Boyang sudah duduk tegak di depan meja, dengan semua yang ada di atasnya tertata rapi. Bahkan permukaannya sangat bersih. Zensuei dan Murong Tong bertukar pandang. Bagaimana orang ini melakukannya? Mereka tidak melihatnya membawa lap atau apapun. Jiang Boyang berdeham dan berkata, Zhu An, bagaimana racunnya? Haruskah kami memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Anda? Zensuei dan Murong Tong menjadi lebih yakin sekarang. Orang ini benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Zhu An. Zhu An menjawab, Terima kasih, Tuan Jiang. Masalah ini melibatkan kepolosan Putri Mahkota, jadi bahkan jika saya diracuni, saya masih akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Tuan. Petik 2. Ketiga pejabat itu memiliki ekspresi aneh. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka semua dapat dengan jelas melihat bahwa dia baik-baik saja sekarang. Jiang Boyang juga lengah. Baik-baik saja maka, apakah kamu tahu siapa yang bisa melakukan ini padamu? Zhu An menghela nafas. Saya bisa terus dan terus. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi apakah Anda akan menuliskan semuanya? Petik 2. Murong Tong mendengus dingin. Berhenti menggunakan alasan. Mulailah berbicara. Jangan bilang menurutmu kita bertiga tidak cukup sebagai saksi. Zhu An tersenyum. Kalau begitu aku akan mulai. Orang pertama yang mungkin melakukan sesuatu padaku adalah Tuan Murong. Semua orang tahu bahwa Sir Murong kehilangan posisinya sebagai petugas keamanan karena keterlibatan saya. Murong Tong sangat marah. Kamu? Kamu pikir kamu siapa? Itu adalah transfer pengadilan yang normal. Kenapa itu karena kamu? Anda telah berhasil troll Murong Tong untuk plus 388 plus 388 plus 388 plus 388. Zhu An mengangkat bahu. Dia tampak seolah-olah tidak ingin berdebat dengan orang ini, bahwa setiap orang yang mengetahui kebenaran mengetahuinya. Murong Tong menjadi semakin marah saat melihat ini. Zen Suui dengan cepat menangkapnya. Ahem, yang tua ini bisa menjamin saudara Murong, dia orang yang lurus. Bahkan jika dia sedikit tidak senang dengan masalah itu, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Zhu An menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan, saya juga merasa bahwa Tuan Murong adalah tipe orang yang belak-belakan dan belak-belakan. Dia tidak akan menggunakan skema berbahaya seperti ini. Murong Tong menjulurkan dadanya. Dia berpikir bahwa ini adalah kata-kata terbaik yang keluar dari mulut bocah ini sejak dia bertemu dengannya. Hah? Tunggu? Jika Anda tahu itu, lalu mengapa Anda mengatakan apa yang Anda katakan? Bukankah kau baru saja mempermainkanku? Anda telah berhasil troll Murong Tong untuk plus 666 plus 666 plus 666. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Zhu An hanya melakukan ini untuk mendapatkan beberapa poin kemarahan? Zhu An kemudian melanjutkan, Selain Tuan Murong, orang yang paling menginginkan aku mati mungkin adalah Rajaki. Lagipula, saya membuatnya terlihat buruk belum lama ini, dan kemudian saya menghancurkan lutut ahli warisnya. Jika saya adalah Rajaki, saya akan gatal untuk menghabisi saya. Petik 2 Ekspresi semua orang menjadi aneh. Sepertinya Anda setidaknya mengenal diri sendiri dengan baik. Jiang Boyang terbatuk dan bertanya, apakah Anda tahu bahwa memfitnah Raja Istana adalah pelanggaran besar? Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada juru tulis untuk tidak merekam pernyataan itu. Zhu An berkata, Saya tidak menjebaknya, saya hanya mengemukakan hal-hal yang mencurigakan. Adapun sisanya, Anda semua perlu menyelidikinya sendiri. Petik 2 Zenzhui dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka melihat keseriusan dalam ekspresi satu sama lain. Kasus ini sudah penuh dengan kecurigaan sejak awal. Bahkan Murongtong, yang merupakan pendukung kuat Rajaki, mulai mencurigai pemimpinnya. Zhu An tertawa dingin saat melihat ekspresi curiga mereka. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan bersedia untuk berbicara, tetapi saya tidak yakin apakah Anda dapat menuliskan semuanya. Dan lihat di mana kita sekarang. Zenzhui, yang dengan santai duduk di kursinya, berkata, Kita jelas perlu menangani masalah ini dengan serius jika itu melibatkan Raja. Hanya terus berbicara untuk saat ini. Apakah ada orang lain yang mencurigakan? Zhu An terkekeh, Apakah kamu yakin ingin aku terus berbicara? Mereka semua menjadi tidak bahagia. Lanjutkan saja. Siapa yang kau bercanda? Anda bahkan sudah menyebut nama Rajaki, apakah ada orang lain yang lebih sulit untuk dihadapi? Tapi ekspresi mereka segera berubah pada detik berikutnya, karena Zhu An berkata, Yang berikutnya yang mungkin ingin aku mati adalah yang mulia. Setelah beberapa saat membatu, mereka semua tersentak dari linglung. Sekarang, bahkan Jiang Boyang menjadi kesal. Kurang ajar. Apakah kamu mengerti kejahatan macam apa yang baru saja kamu lakukan? Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Jiang Boyang untuk plus 22 plus 22 plus 22. Apakah anak ini bodoh? Jika kita benar-benar memulai penyelidikan, maka kata-kata ini saja sudah cukup untuk menghukumnya atas kejahatan besar. Zhu An menghela nafas. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kalian semua memaksaku untuk mengatakannya. Bahkan jika ada rasa tidak hormat, saya kira kita semua akan tidak sopan bersama-sama. Ketiga pejabat itu terdiam. Tetapi pada akhirnya, Zensuei yang angkat bicara. Beritahu kami mengapa menurut Anda yang mulia ingin membunuh Anda terlebih dahulu. Dia berpikir, mengapa anak ini sangat pantas dipukul. Aku bahkan ingin memberinya pelajaran. Zhu An berkata, hal ini menyangkut kemurnian putri mahkota, dan jika putra mahkota berhasil. Ahem, dan saya mungkin tidak bersalah, saya mungkin tidak. Untuk yang mulia, bukankah cara paling sederhana adalah dengan menyingkirkanku? Sebagai penguasa, seseorang lebih suka membunuh seribu orang tak berdosa secara tidak sengaja daripada membiarkan satu penjahat pergi. Bukankah itu adalah praktik umum? Ekspresi semua orang segera menjadi terkejut ketika mereka melihat Zhu An. Bocah ini hanya anak jalanan, namun dia benar-benar memahami seni memerintah dengan sangat baik. Apakah dia otodidak, atau ada yang mengajarinya? Jiang Boyang berkata, analisis Anda masuk akal, tetapi ada satu hal yang salah. Yang mulia tidak peduli apakah Anda tidak bersalah atau tidak, yang paling dia pedulikan adalah jika putri mahkota tidak bersalah. Dia bisa membunuhmu sesuka hati, tetapi putri mahkota berbeda. Dia bukan seseorang yang bisa ditukar begitu saja. Itu sebabnya sebelum kami menyelidiki semua ini, yang mulia tidak akan bertindak melawan Anda terlebih dahulu. Petik 2. Zhu An terkejut. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah orang yang ingin membungkamnya adalah Kaisar. Namun, setelah mendengarkan penjelasan itu, barulah dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa melihat sejauh rubah tua yang sebenarnya ini. Murong Tong menjadi kesal. Cukup? Cukup. Anak ini mengoceh hanya untuk mengacaukan kita. Tidak perlu banyak bertanya padanya lagi. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kami memeriksa beberapa saksi mata lainnya. Mereka tidak hanya memberikan pengakuan lisan, mereka juga memiliki bukti. Bukti apa? Zhu An tercengang. Dia mulai berpikir sendiri. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang bisa memberikan identitasnya. Murong Tong berkata dengan tawa dingin, ada orang-orang di istana yang menemukan pakaianmu dan pakaian putri mahkota. Di TKP. Bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Petik 2. Mata semua orang menancapkan belati ke Zhu An ketika kata-kata ini diucapkan. Bab 718, saya punya teman. Ekspresi Zhu An berubah saat dia menyadari bahwa dia benar-benar melupakan detail itu. Mereka belum menemukan pakaian mereka dimanapun saat itu. Orang-orang yang bersekongkol melawan mereka pasti menyembunyikannya, dan kemudian menempatkan mereka di TKP sesudahnya. Apa? Kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Murong Tong mencibir saat melihat perubahan ekspresi Zhu An. Zhu An menghela nafas dan bertanya, Bukankah ini cukup mudah? Tidak bisakah seseorang mencuri pakaianku dan melemparkannya ke TKP? Tempat tinggalku di ibu kota bukanlah rahasia, dan sebenarnya tidak ada pertahanan apapun. Setiap ahli bisa masuk dan mencuri satu set pakaian. Apa yang begitu sulit tentang itu? Petik 2. Murong Tong mengerutkan kening. Mencuri pakaianmu itu mudah, tetapi putri mahkota ada di istana timur. Pakaiannya tidak mudah dicuri. Zhu An menjawab, Kalau begitu kamu harus bertanya kepada putri mahkota tentang itu. Bagaimana saya tahu bagaimana mereka dicuri? Petik 2. Murong Tong meraung marah, lidah sialanmu itu. Sepertinya kita tidak akan berhasil tanpa siksaan. Zhu An berkata dengan Murong, Tuan Murong sepertinya sangat ingin aku terlibat dengan putri mahkota ini. Saya ingin tahu motif tersembunyi apa yang Anda miliki. Petik 2. Jangan coba-coba memfitnahku. Murong Tong sudah mulai terbiasa dengan kata-kata tajam Zhu An. Aku hanya melakukan ini demi kasus ini. Karena ini untuk kasusnya, bukankah ini cukup sederhana? Zhu An berkata, Kalian semua bisa mencari perawat basah yang berpengalaman untuk memeriksa tubuh putri mahkota, dan melihat apakah dia dilecehkan oleh seorang pria. Tidakkah kamu akan menemukan apa yang kamu cari saat itu? Semua orang di ruangan itu terdiam dan saling bertukar pandang. Kemudian Murong Tong berkata, Kamu terdengar cukup percaya diri. Apakah karena Anda sudah tahu putri mahkota adalah seorang perawan sehingga Anda membuat kami menyelidiki ini? Petik 2. Zhu An pura-pura kaget. Apa? Putri mahkota sebenarnya masih perawan. Sudah berapa lama dia menikah dengan putra mahkota? Dia bahkan mulai mengagumi kemampuan aktingnya sendiri. Dia jelas tidak akan mengakui bahwa dia telah mengetahui detail itu dari para sipir. Murong Tong mendengus. Mengapa kamu begitu percaya diri kecuali kamu tahu yang sebenarnya? Apakah putri mahkota memberitahu Anda bahwa ketika Anda bertemu dengannya secara pribadi? Zensueyi mengerutkan kening dengan sedih dan memperingatkan, Kakak Murong, tolong perhatikan kata-katamu. Baru sekarang Zhu An menjawab, Saya tidak tahu apa-apa tentang keadaan putri mahkota. Namun, apakah dia telah dilanggar atau tidak bukanlah sesuatu yang hanya akan dibuktikan oleh keperawanan? Anda dapat memeriksa apakah dia cocok. Petik 2. Cocok. Mata para interogator menjadi kosong. Namun, mereka telah hidup untuk waktu yang lama, dan mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah bordil. Rambut mereka beruban sekarang dan mereka benar-benar veteran berpengalaman di bidang itu sehingga mereka segera menyadari apa yang dia katakan. Ekspresi mereka agak aneh ketika mereka melihat Zhu An. Orang ini benar-benar sesuatu. Dia bisa menggunakan ungkapan seperti itu dengan cara ini. Zhu An bingung dengan reaksi mereka, tapi dia masih melanjutkan, Kamu juga bisa memeriksa apakah pakaian pribadi putri mahkota memiliki bekas cairan pria. Anda juga dapat memeriksa baunya. Setelah Anda melihat semua ini, maka Anda dapat dengan mudah membedakan bahwa putri mahkota dan saya tidak bersalah. Petik 2. Jiang Boyang Terbatuk. Istana sudah memeriksa semua ini. Putri mahkota memang murni dan tidak terluka. Namun, Murong Tong melanjutkan, Ada satu hal lagi. Anda terlihat oleh personel istana ketika Anda berdua melakukan kegiatan terlarang, dan itulah sebabnya Anda berhenti. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kalian berdua benar-benar tidak bersalah. Zhu An mengangkat bahu. Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Pada saat yang sama, dia menghela nafas memuji secara internal. Murong Tong dan Jiang Boyang adalah penyelidik ahli, seperti yang diharapkan. Mereka sudah sangat dekat dengan kebenaran tentang apa yang terjadi antara dia dan putri mahkota. Zenzueyi angkat bicara. Bagaimana menurut kalian berdua? Jiang Boyang berkata dengan serius. Dilihat dari berbagai petunjuk, saya yakin Zhu An kemungkinan besar di jebak. Zhu An merasa hangat di dalam. Seperti yang diharapkan dari ayah kepala sekolah yang cantik. Bagaimanapun, dia tahu bagaimana menghargai menantunya di masa depan. Murong Tong mendengus. Tapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa dia dan putri mahkota memiliki sesuatu yang terjadi di antara mereka. Zhu An berpikir dalam hati, aku tidak akan menyetujui pernikahan cucumu dengan Yu Shao. Mari kita lihat apa yang akan anda lakukan kemudian. Zenzueyi berkata, karena kedua belah pihak memiliki alasan untuk mendukung klaim mereka dan kami kekurangan bukti, maka kami hanya dapat mencari orang itu. Memang, begitu dia ikut campur, kita akan segera tahu yang sebenarnya. Jiang Boyang mengangguk setuju. Murong Tong berkata dengan sedikit ragu, tapi dia biasanya tidak terlibat dalam hal seperti ini. Dia mungkin tidak setuju. Zenzueyi tertawa dingin. Masalah ini telah melibatkan putri mahkota, dan itu akan mempengaruhi kerajaan kita sendiri. Dia harus setuju bahkan jika dia tidak mau. Zhu An benar-benar bingung. Siapa yang kalian bicarakan? Pembebasan Akademi Kerajaan? Chen Xi, kata Murong Tong sambil tertawa dingin. Libationer Chen mahir dalam ramalan. Dia bisa membedakan hati orang. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapannya. Seorang libationer setara dengan seorang kepala sekolah, tetapi otoritas mereka jauh lebih besar. Zhu An terkejut dan berpikir, ada seseorang OP ini di dunia ini. Bukankah ini berarti Chen Xi pada dasarnya adalah pendeteksi kebohongan yang 100% akurat? Itu sangat menyebalkan. Murong Tong menyeringai. Jantungmu berdetak cukup cepat. Kamu gugup. Zhu An menggigil. Orang-orang ini semua adalah ahli yang kuat, jadi mereka dapat memahami hal-hal ini. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, ini bukan ketakutan, melainkan kegembiraan. Saya akhirnya bisa mengungkapkan kepolosan saya. Bisakah Anda membawa Sir Libationer ke sini lebih cepat sehingga saya bisa keluar dari sini lebih awal? Murong Tong mulai kehilangan kepercayaan diri saat melihat kegembiraan dalam ekspresi Zhu An. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki hati nurani yang bersih? Partai mereka dengan cepat pergi untuk melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Pada saat yang sama, mereka harus mengundang Libationer Chen ke sini. Zhu An dibawa kembali ke sel penjaranya. Segala sesuatu di dalam sudah dibersihkan, dan Guo Zibakan telah mengatur agar seorang sipir berjaga di luar karena takut orang lain akan mencoba apapun. Zuxi Cixin datang ketika dia menerima berita itu juga. Dia mengirim sekelompok utusan bordir untuk mengawasi tempat itu untuk berjaga-jaga jika ada yang tidak beres dengan para sipir. Dengan kedua belah pihak saling menjaga, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Zhu An tenggelam dalam pikirannya ketika dia melihat utusan bordir. Sepertinya orang yang ingin aku mati bukanlah Kaisar. Siapa itu? Juga? Apa yang harus saya lakukan dengan pendeteksi kebohongan yang aneh itu? Bukannya dia takut pada Libationer Chen, karena dia memiliki skill keyboard cam yang konyol. Itu sudah cukup untuk membantunya melewati cobaan ini, tetapi efek sampingnya agak terlalu kuat. Tapi meskipun dia bisa lulus ujian, bagaimana dengan pihak Putri Mahkota? Bagaimana jika pembebasan Chen ini pergi untuk menguji Putri Mahkota juga? Bukankah mereka berdua akan terlihat? Dia mulai panik ketika memikirkan kemungkinan itu. Sayangnya, dia dikurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia menyadari bahwa dia tidak menarik lotere untuk sementara waktu. Karena dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, maka dia hanya akan mengurusnya. Dia menghitung poinnya, dan menemukan bahwa dia memiliki total 358.655 poin kemarahan. Setelah dia tiba di ibu kota, orang-orang yang berurusan dengannya memiliki kultivasi yang lebih tinggi, dan mereka semua telah menawarkan lebih banyak poin kemarahan. Dia menatap para penjaga di sekitarnya. Mereka tidak memperhatikannya, jadi dia mulai menarik lotere. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Tiba-tiba, keyboard berhenti pada tombol P. Selama telah memenangkan keterampilan baru, saya punya teman. Bab 719, setengah orang lain itu. Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia menatap deskripsi skill. I have a friend's skill description, di dunia ini, ada seorang teman yang sangat misterius dan setia. Tidak masalah apakah Anda ingin membuktikan kata-kata Anda nyata, atau ada sesuatu yang tidak ingin Anda bicarakan karena itu terlalu memalukan, dia akan segera menyelamatkanmu. Tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya sebelumnya, namun dia benar-benar ada dalam kehidupan semua orang. Efek keterampilan, ketika Anda mulai dengan, saya punya teman, semua orang akan tahu bahwa Anda membuat pernyataan itu. Temanmu itu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Zuan tercengang. Apa-apaan, bukankah keterampilan ini hanya sampah? Bahkan jika saya tidak memiliki keterampilan ini, jika saya mengatakan bahwa, saya punya teman, semua orang akan tahu bahwa saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri, kan? Mengapa sih saya membutuhkan keterampilan ini? Benar-benar penipuan yang luar biasa. Zuan akhirnya membentak. Sebagian besar keterampilan ini adalah penipuan. Suasana hatinya tidak terlalu bagus setelah mengeluarkan skill yang tidak terlalu berguna. Dia hanya bisa berdoa kepada Buddha untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keterampilan yang bisa membantunya keluar dari kesulitannya saat ini. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Matanya bergedut ketika dia melihat kata-kata itu. Pada akhirnya, dia tidak menarik keterampilan atau alat baru lainnya. Dia hanya bisa menghela nafas kecewa. Sepertinya tiba-tiba meminta bantuan Buddha ketika dia jarang menyalakan dupa tidak berhasil. Totalnya keluar menjadi 331 kifruits. Dibandingkan dengan hitrate 10% yang biasa, keberuntungannya hari ini benar-benar sampah. Zuan melihat sekeliling. Meskipun dia melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia masih tidak merasa nyaman. Dia pergi ke sudut dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan mereka. Kemudian, dia diam-diam memanggil Daji dan memberinya buah ki. Aura Daji meningkat tajam dan dia langsung menembus peringkat ke-6. Suasana hati Zuan akhirnya sedikit membaik. Dia berpikir dalam hati, jika saya mendapatkan beberapa gelombang poin ragel lagi dan berhasil menaikkan Daji ke peringkat master atau bahkan peringkat grandmaster, maka bukankah saya praktis tak terkalahkan. Meskipun kekuatannya saat ini tidak buruk, peringkat ke-7 bukanlah sesuatu yang istimewa sama sekali di ibu kota. Ada ahli peringkat 8 di mana-mana. Dia ingin menangis ketika memikirkan itu. Dia berkultivasi dengan panik, namun pada akhirnya, kebangkitan Daji dalam kultivasi sudah akan menyusulnya. Apa-apaan? Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan dia dengan cepat mengingat Daji. Sedetik kemudian, Guozi muncul di luar penjara dan bertanya, Saudara Zhu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya sedang buang air kecil di sini. Zhuang mengguncang tubuhnya sedikit dan kemudian menarik celananya. Itu bagus, itu bagus. Anda bisa memanggil seseorang jika Anda butuh sesuatu. Guozi memandangnya. Ketika dia melihat bahwa Zhuang baik-baik saja, dia pergi, bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Kurasa aku baru saja merasakan semacam aura. Apakah itu salah persepsi? Zhuang segera bersiaga. Tampaknya akan lebih baik untuk sedikit lebih berhati-hati. Jika kabar tentang kemunculan Daji sampai ke telinga Zuxi Cixin, maka segalanya akan menjadi sedikit rumit. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur dan mulai perlahan-lahan mengingat detail dari seluruh perselingkuhan. Waktu berlalu begitu saja, Zhuang tidak diinterogasi selama beberapa hari. Dia sangat bosan di selnya sehingga dia merasa seperti ayam betina yang akan bertelur. Untungnya, Cucuyan mengunjunginya dari waktu ke waktu, memberinya informasi terbaru dari pengadilan. Pengadilan telah dalam keributan baru-baru ini. Karena belum ada bukti konklusif, Faksi Putra Mahkota melancarkan pembalasan kekuatan penuh, mengatakan bahwa seseorang mencoba mengejebak mereka. Mereka bersikeras melakukan penyelidikan untuk menemukan orang yang merencanakan ini di belakang layar. Faksi Rajaki juga tidak mau mundur begitu saja. Mereka membuat keributan besar atas saksi dan pakaian Anda yang tertinggal di tempat kejadian. Sekarang kita berada di topik, apakah Anda benar-benar tidak ada yang terjadi dengan Putri Mahkota? Mengapa pakaianmu ditemukan bersama? Zuan tersenyum malu dan berkata, kami jelas dijebak di sini. Bukankah cukup mudah jika mereka ingin mencuri pakaianku? Tapi mencuri pakaian Putri Mahkota tidak semudah itu, kan? Cucuyan mengerutkan kening. Namun, dia tidak benar-benar mencurigai Zuan. Dia melanjutkan, setelah berjuang bola balik, seseorang menyarankan untuk memanggil Tuan Pembebasan untuk mencari tahu kebenarannya. Banyak subjek tidak setuju pada awalnya, karena mereka semua memiliki keraguan mereka sendiri. Tapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka bola balik selama beberapa hari. Saya yakin mereka akan segera mencapai kesepakatan, dan Sir Libationer akan datang untuk menyelesaikan masalah ini. Mata cucuyan yang jernih dan dingin mengungkapkan kekhawatirannya. Kekuatan Sir Libationer tidak terduga. Dia tidak lebih lemah dari Rajaki. Ada beberapa yang menduga bahwa dia bahkan mungkin seseorang yang sebanding dengan keagungannya. Tidak ada yang bisa berbohong di depannya. Petik 2 Zuan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan menerima kehormatan seperti itu. Bahkan seseorang sepenting ini ikut terlibat. Dia ingat Yun Jianyu menyebutkan bahwa ada dua setengah orang yang dia ragukan. Dia tahu tentang Kaisar dan Rajaki. Apakah Libationer ini setengahnya? Kamu masih ingin tertawa? Cucuyan mulai panik. Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu, maka tidak mungkin kamu bisa menyembunyikannya dari Tuan Libationer. Zuan memiliki ekspresi aneh. Aku sedang berbicara tentang bagaimana jika, oke, bagaimana jika, bagaimana jika ada sesuatu antara aku dan Putri Mahkota. Apa yang akan kamu lakukan? Alis indah Cucuyan terangkat tajam. Maka kamu akan pantas mendapatkannya bahkan jika kamu mati. Anda telah berhasil mengendalikan Cucuyan untuk plus 22 plus 22 plus 22. Lihat gadis cemburu ini, Zuan tertawa dan berkata, jangan khawatir, baik Putri Mahkota dan aku tidak bersalah. Padahal, penafsiran kita tentang kata tidak bersalah mungkin berbeda. Eiterwey, tidak mungkin dia akan mengaku bersalah kecuali mereka pergi jauh-jauh ke bes ketiga. Cucuyan menghela nafas lega. Itu bagus. Begitu Tuan Libationer datang, Anda seharusnya bisa segera keluar setelah itu. Petik 2. Zuan memperhatikan kelelahan dalam ekspresinya dan hatinya melunak. Dia meraih tangannya dan berkata, Cucuyan, aku benar-benar merepotkanmu beberapa hari terakhir ini dengan membuatmu berlari kemana-mana. Cucuyan menghela nafas dan berkata, saya sebenarnya tahu bahwa semua yang telah saya lakukan beberapa hari terakhir ini tidak berguna. Apa yang terjadi kali ini sudah dalam skala yang terlalu besar. Baik lancu maupun kin tidak bisa berbuat banyak untukmu. Zuan tersenyum hangat, kau memang banyak membantuku. Kalau tidak, bukan Libationer yang datang, dan aku akan diam-diam dibungkam. Cucuyan tersenyum, kau selalu pandai menghiburku. Setelah Cucuyan pergi, Zensueyi, Jiang Boyang, dan Murong Tong masuk bersama. Zuxi Cixin juga hadir. Ketika dia melihat barisan, Zuan menggigil di dalam. Tampaknya beberapa hal benar-benar tak terelakkan. Sipir membawa Zuan ke ruang interogasi. Zensueyi dan yang lainnya tidak duduk seperti sebelumnya, melainkan menunggu dengan tenang di dekat pintu masuk. Bahkan Zuxi Cixin tidak memiliki ekspresi arogan seperti biasanya. Segera setelah itu, Aura tak terlihat mendorong pintu masuk, dan seorang tetua berjubah hijau perlahan masuk. Langkahnya terlihat sangat lambat, tetapi dia memasuki ruang interogasi hampir seketika. Perasaan distorsi spasial itu menyakitkan untuk ditonton. Zuan menilai sosok legendaris ini, tetapi dia hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa, sampai-sampai tidak ada yang mau repot-repot memberinya pandangan kedua jika mereka melihatnya di luar. Relatif, Jiang Boyang dan yang lainnya tampaknya memiliki lebih banyak karakter. Namun, paman-paman yang anggun itu hanya bisa berperan sebagai karakter pendukung di sebelah sesepu ini. Matanya sangat dalam, seolah membawa beban pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, Zuan hampir lupa seperti apa penampilannya. Satu-satunya yang tersisa adalah mata yang dalam itu. Kamu itu Zuan, pembebasan tidak menyapa Jiang Boyang dan yang lainnya, sampai-sampai dia bahkan tidak menganggup ke arah mereka. Mustahil untuk mengatakan apakah itu karena penghinaan, atau hanya karena dia tidak perlu melakukan hal seperti itu karena statusnya. Jiang Boyang dan yang lainnya tidak menjadi marah, seolah-olah mereka mengharapkan itu. Mereka menginstruksikan, Zuan, cepat dan beri hormat kepada Tuan Libationer. Zuan menyapa yang lebih tua. Junior ini menyapa Tuan Pembebasan. Menjadi keras kepala dan sombong di depan orang seperti ini akan sangat bodoh. Selanjutnya, pria ini bertanggung jawab atas nasibnya. Pembebasan itu tersenyum dan berkata, tidak perlu gugup. Anda hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Tolong jawab secara alami dan jangan melawan. Pada saat itu, Zuan merasa seolah-olah dia telah bermandikan angin musim gugur. Dia memfokuskan 120 persen perhatiannya dan menjawab, Tuan Pembebas, tolong minta pergi. Penatua ini sangat kuat. Jika dia memaksakan dirinya untuk keyboard cam, kemungkinan besar itu akan mengakibatkan kematiannya. Satu-satunya hal yang bisa dia coba saat ini adalah keterampilan barunya. Dia sudah memikirkan bagaimana menggunakan skill yang tampaknya sampah itu. Namun, dia masih belum memiliki keyakinan 100 persen untuk berhasil melewati persidangan pembebas ini. Mata Libationer bersinar dengan cahaya ketika dia bertanya, Apakah kamu dan Putri Mahkota tidak bersalah? Saya punya teman. Zuan baru saja akan memulai keterampilannya, tetapi dia tertegun. Pertanyaan ini, dia segera menjawab, Iya. Pembebasan itu mengangguk. Ini yang sebenarnya. Baiklah, interogasi saya selesai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Bab 720, kembali ke cahaya. Yang lain, yang berdiri di dekat pintu masuk, tercengang. Sudah berakhir? Begitu saja. Murong Tong adalah yang paling gugup. Dia dengan cepat melangkah keluar di depan penatua dan bertanya, Tuan Pembebas, Anda sudah menyelesaikan interogasi Anda. Iya, pembebasan tampaknya menghargai kata-kata seperti emas. Murong Tong benar-benar panik sekarang. Tapi bukankah ini terlalu ceroboh? Bukankah seharusnya Anda menanyakan hal-hal secara lebih rincin? Petik 2. Pembebasan itu memberinya tatapan acuh-ta'acuh. Apakah kamu mencoba sesuatu? Murong Tong segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, sampai-sampai dia merasa agak sulit bernapas. Dia menggigil dan segera meminta maaf, saya tidak akan berani. Jiang Boyang juga berbicara menggantikannya. Tuan Pembebas, tolong jangan keberatan. Sifatnya agak terlalu lugas. Petik 2. Pembebasan itu menganggup dan berkata, saya sudah menanyakan semua yang perlu saya tanyakan. Dia tidak bersalah. Lepaskan saja dia. Dia tidak menunggu orang-orang ini mengatakan apa-apa lagi dan melangkah keluar. Sosoknya berangsur-angsur menghilang kekejauhan. Zuan sangat terkejut. Dia belum menggunakan skill I have a friend barusan, karena pertanyaan yang diajukan pihak lain sangat aneh. Pembawa persembahan itu tidak bertanya apakah dia bersama Putri Mahkota hari itu, juga tidak bertanya apakah mereka telah menanggalkan pakaian mereka. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang ambigu. Apakah Anda dan Putri Mahkota tidak bersalah? Meskipun kebanyakan orang tidak akan menganggap pertanyaan ini aneh, sebagai seseorang yang terlibat langsung, dia mengerti apa yang telah terjadi. Perasaan setiap orang terhadap kepolosan berbeda. Orang lain mungkin berpikir bahwa bersama Putri Mahkota tanpa mengenakan pakaian, atau bahkan sedikit menyentuh satu sama lain, akan membuat seseorang bersalah. Namun sebagai seorang transmigran, Zuan menganggap wajar jika laki-laki dan perempuan saling bersentuhan. Hanya jika mereka sampai ke base ketiga, dia akan benar-benar menganggap dirinya bersalah. Itulah mengapa dia tidak membutuhkan skill barunya sama sekali saat menghadapi pertanyaan ini. Selanjutnya, pihak lain tidak terus menanyakan hal lain. Jika itu hanya orang biasa yang bertanya, dia mungkin bertanya-tanya apakah pihak lain benar-benar seorang profesional, atau apakah ini hanya kelalaian sesaat. Namun, ini adalah pembebas. Dia adalah pembudidaya paling kuat ketiga di seluruh pengadilan. Statusnya sangat luar biasa. Mengapa seseorang seperti itu membuat kesalahan tingkat rendah? Tuan Libationer ini diam-diam membantu saya. Tapi kenapa dia mau membantuku? Zuan berpikir dalam hati. Dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Sampai-sampai dia hanya mendengar tentang orang ini dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada alasan bagi orang seperti itu untuk membantu orang seperti dia, kan? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir bahwa semua ini hanya kebetulan. Dia berkonflik secara internal. Namun, saat itu, Guozi berlari sambil tersenyum dan berkata, sekarang tuan-tuan itu melaporkan kepada Kaisar tentang keputusan tuan pembebasan, saya yakin Saudara Zhu akan segera bebas. Izinkan saya mengucapkan selamat sebelumnya. Petik 2. Zuan juga tersenyum. Terima kasih, Saudara Guo, atas perhatianmu beberapa hari terakhir ini. Kalau tidak, saya mungkin benar-benar berada di tempat yang sulit. Petik 2. Guozi adalah orang yang menjadi sedikit malu sebagai gantinya. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Aku benar-benar hampir menyakitimu kali ini. Aku masih merasa sangat bersalah tentang itu. Zuan berkata, itu adalah sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan orang yang melakukan itu? Guozi menjawab, saya menemukannya, tetapi dia telah mengakhiri hidupnya sendiri saat itu. Kami juga tidak dapat mengetahui banyak tentang dia, jadi ini masih merupakan kasus yang belum terselesaikan. Petik 2. Jadi itulah yang terjadi, Zuan berpikir dalam hati. Beberapa saat kemudian, seseorang datang untuk memberitahu Zuan bahwa dia akan dibebaskan. Dia meninggalkan penjara yang suram dan dingin, dan sinar matahari yang tiba-tiba agak sulit baginya untuk menyesuaikan diri. Dia berpikir, huh, saya adalah warga negara yang baik di dunia masa lalu saya. Sudah berapa kali aku dikurung di sini. Kakak Zuh, Yao Duan Yao dan Jiao Sigun tiba dengan beberapa penjaga lainnya, dengan senyum lebar di wajah mereka. Kami datang ke sini untuk menyambut Anda kembali ketika kami mendengar berita pembebasan Anda. Zua merasa hangat di dalam. Kalian tidak punya pekerjaan hari ini. Dia bertanya, Putri Mahkota memberi kami hari libur, jawab Jiao Sigun. Zuan tercengang. Dia menyadari bahwa mengirim mereka ke sini untuk menyambutnya mungkin adalah ide Putri Mahkota. Setelah mengalami cobaan seperti itu, dia tidak bisa benar-benar datang sendiri, jadi dia melakukan ini sebagai gantinya. Gadis itu masih memiliki hati nurani. Lagi pula aku tidak menyelamatkannya untuk apa-apa. Yao Duan Yao pindah dan mengedipkan mata padanya. Saudara Zuh, akankah kita melakukan perjalanan ke rumah bordil pemerintah? Kamu harus melampiaskan semua rasa frustrasimu pada saudara perempuan yang imut itu. Sejak dia mendengar Zuan menggunakan frasa, kakak imut, dia sendiri mulai sering menggunakannya. Zuan tidak bisa menahan tawa. Nama keluarga orang ini sangat cocok untuknya. Dia memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hal seperti itu. Satu. Mereka menuju pintu masuk istana. Zuan menemukan kesempatan untuk bertanya dengan tenang, apakah Tuan Libationer mengunjungi istana timur? Yao Duan Yao menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukannya. Zuan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia paling mengkhawatirkan sisi Putri Mahkota. Karena pemberi persembahan tidak menanyainya, maka dengan akalnya, kesempatan ini pasti akan cukup baginya untuk mengatasi sisa masalah. Bagaimana kabar Putri Mahkota hari ini? Zuan bertanya. Yao Duan Yao terkekeh. Hanya karena aku mengenalmu, aku tidak akan memikirkan sesuatu yang aneh. Orang lain mungkin punya pemikiran lain. Yao Sigun membalas, kamu tidak tahu apa-apa. Kakak Zuhannya menanyakan ini karena kesetiaan. Itu pikiranmu yang kotor. Saya pasti tidak akan memikirkan hal-hal aneh itu. Petik 2. Yao Duan Yao sudah terbiasa dengan pertengkaran Yao Sigun dan tidak ingin berkomentar. Dia melanjutkan, jangan khawatir, Putri Mahkota tetap berada di dalam sepanjang waktu, jadi tidak ada masalah. Tetap saja, aku tahu suasana hatinya tidak terlalu baik. Zuan berpikir dalam hati bahwa akan lebih aneh jika suasana hati Putri Mahkota menjadi baik setelah hal semacam ini terjadi. Mereka semua meninggalkan gerbang istana dengan gembira. Mereka mulai mengobrol tentang gadis seperti apa yang akan mereka kejar begitu mereka tiba di rumah bordil pemerintah. Qiu Honglei dan Yun Jianyu telah pergi, jadi Zuan sedang tidak ingin pergi ke sana lagi. Tidak peduli betapa menakjubkannya ratu pelacur itu, mereka jauh lebih rendah daripada gadis-gadis di sisinya. Tetap saja, dia tidak bisa menolak antusiasme orang-orang ini. Tiba-tiba, seorang penjaga berkata, Wow, ada keindahan yang luar biasa di sana. Hati-hati, siapapun yang bisa menunggu di dekat gerbang istana pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu yang mana istri Tuan itu. Cek, orang itu benar-benar beruntung. Ketika dia mendengar komentar mereka, Zuan berbalik untuk melihat ke arah itu karena penasaran. Dia kemudian melihat wajah yang dikenalnya. Ah, Zuh! Sosok biru es bergegas dan melompat ke pelukan Zuan di bawah tatapan terkejut semua penjaga kekaisaran. Para penjaga menelan ludah, ternyata suami yang sangat mereka cemburui sebenarnya ada di sana bersama mereka selama ini. Cuyang, kenapa kamu di sini? Zuan bertanya, terkejut dan senang. Wajah Cuyang agak merah. Dia sangat bersemangat sehingga dia kehilangan arah. Sekarang, dia menyadari bahwa ada banyak mata yang memandangnya. Dia dengan cepat mundur selangkah dan menarik diri dari pelukannya. Saya menerima berita bahwa Libationer secara pribadi akan menginterogasi Anda, jadi saya menunggu hasilnya di gerbang. Kemudian, tentu saja, Anda dibebaskan. Hah, siapa mereka? Zuan menjawab, mereka adalah teman-temanku, rekan-rekan dari Istana Timur. Ini istriku, semuanya. Wajah Cuyang langsung memerah saat mendengar kata istri. Bagaimanapun, pernikahannya dengan Zuan telah dibatalkan oleh Klancu. Sekarang dia mendengar Zuan terus memanggilnya istrinya, wajahnya yang biasanya dingin menunjukkan senyum yang menakjubkan. Halo semuanya, bolehkah saya bertanya ke mana Anda semua pergi? Petik 2 Pemandangan indah yang seperti tunas pertama musim semi ini membuat para penjaga merasa jiwa mereka lemas. Kapan mereka pernah bertemu wanita cantik seperti itu sebelumnya? Meskipun putri mahkota itu cantik, dia selalu tegas dan bermartabat. Selir lainnya juga berstatus tinggi. Tak satupun dari mereka akan tersenyum begitu hangat ke arah mereka seperti Cucu Yan. Ketika Piao Duan Diao dan yang lainnya tersadar dari linglung, mereka berkata, kami menyapa wanita itu. Kami, hanya mengantar kakak Zuan keluar. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka akan membawa Zuan ke rumah bordil di depan istrinya? Cucu Yan tersenyum, aku telah menyusahkan semua orang. Saya sudah menyiapkan sedikit anggur di rumah. Mengapa kalian semua tidak ikut dengan kami? Tidak perlu, tidak perlu. Kami masih memiliki urusan yang harus diurus, Piao Duan Diao dan yang lainnya dengan cepat berkata. Bagaimana mereka bisa ikut campur dalam dunia romansa dua orang ini? Yang terbaik adalah jika mereka tidak mengganggu pasangan itu. Selain itu, mereka memiliki hari libur, jadi mereka jelas harus menghabiskan waktu itu di rumah bordil pemerintah. Saat itu, Chu Yu Zao juga berlari. Dia berseru dengan senyum manis, kakak ipar. Murong King He datang bersamanya dan tanpa sadar memulai, Saudara, Ahem, Halo, Tuan Su. Dia hampir mengatakan, kakak ipar, juga. Wajahnya memerah karena malu. Semua penjaga tercengang. Kakak Su, kakak iparmu lebih cantik dari seorang gadis. Juga, kecantikan kecil di sana itu tampaknya adalah nona muda klan Murong. Lihat betapa malunya dia, apakah dia juga menyukai kakak? Tapi dia wanita muda yang bermartabat dari klan Murong. Apakah dia akan menjadi selir? Kakak adalah kakak besar kita. Anda adalah model untuk kita semua perjuangkan. Saat itu, sebuah kereta perlahan berhenti di dekatnya. Sepasang kaki yang sempurna muncul lebih dulu. Piao Duan Diao dan yang lainnya segera mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Terima kasih telah menonton!